Saya ulang kembali ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hamzulastiasu, nama budaya, salam kebajikan. Kepada yang saya hormati, Direktur IMC Institut Ibu Nurul Anissa SKM, CET, CPHRM dia, atau yang mewakili. Yang kami hormati, Nurse Kapriana Tanti, Natalia, Eskep, selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati, Nurse Ibnu Sofa, Eskep, narasumber kita pada hari ini. Dan juga yang kami hormati, Nurse Julianto, Eskep, selaku narasumber kita pada hari ini. Serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar Keperawatan Nasional Tahun 2022 untuk hari ini. Yang dipersembahkan oleh Indonesian Medical Center Institut dengan tema Inovasi Kualitas Pelayaran Keperawatan dengan konsep instalasi gawat darurat modern Instagram pasca COVID-19. Yaitu pada pukul 8 sampai dengan selesai. Senang sekali hari ini saya, Nadia Izzati, dapat memandu kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Tentu saja dalam acara webinar Keperawatan Nasional Tahun 2022. Dan sebelum kita memulai melanjutkan ke sesi selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Lafaz Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama webinar yang saya hormati acara selanjutnya, ini opening speech yang akan disampaikan sebelumnya. Ini kepada Ibu Nuro Alnisa, selaku direktor IMC Institute atau yang mewakili. Namun, saya selaku moderator saat ini menginfokan bahwasannya beliau saat ini juga tengah mengikuti serangkaian kegiatan yang cukup pentingnya, seperti sekarang, dan juga mendadak. Dan sekarang belum bisa bersama-sama hadir dengan kita bersama di sini. Jadi saya di sini mewakili, mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh peserta webinar Keperawatan Nasional Tahun 2022. Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan semoga ilmu yang kita akan peroleh nanti dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Yorobal amin. Baiklah, untuk acara selanjutnya, ini pemaparan materi. Di mana untuk hari ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi. Ini ada tiga materi yang akan kita simak nantinya bersama-sama ya. Untuk sesi yang pertama, ya ini dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 lewat 15 menit, ini akan disampaikan oleh Ibu Kapriana Tanti, Natalia Eskep, ya ini mengenai konsep IGD modern era pandemi. Dan untuk sesi yang selanjutnya, ya dari pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ners Ibn Sofa Eskep, ya ini mengenai resusitasi cairan dan keseimbangan asam dan basa. Dan untuk yang terakhir, kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi dari Ners Jufrianto Eskep, mengenai resusitasi jantung paru. Jadi untuk seluruh peserta webinar, semoga kita selalu semangat ya. Jangan lupa juga mungkin bisa sembari menyiapkan kopi atau minuman yang lainnya. Semoga kita selalu semangat dan nggak ngantuk ya. Karena ini hari weekend, tapi alhamdulillah seluruh peserta di sini yang sudah masuk, menyempatkan untuk waktunya untuk menimbah ilmu bersama IMC Institute. Oke, dan langsung saja untuk ke sesi yang pertama, yakni kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kapriana Tanti. Dan sepertinya juga Ibu Kapriana Tanti sudah bergabung bersama kita. Halo, Ibu Kapriana. Assalamualaikum. Sepertinya suaranya belum terdengar ya, Bu. Bimbi mute. Oh iya. Waalaikumsalam, walaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu. Dan kita akan sama-sama mengikuti serangkaian acara kita pada hari ini. Cukup padat ya, Bu. Ternyata ada tiga materi yang nanti akan disimak oleh seluruh peserta webinar pada hari ini. Dan sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Kapriana dan juga akan memberikan kontrak waktu kepada Ibu Kapriana ya. Baik, pada, Bu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sudah ya. Jadi Ibu Kapriana Tanti Natalia ini merupakan salah satu praktisi keperawatan gawat darurat pusat kesehatan ibu dan anak nasional harapan kita Jakarta dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ya, Bu. Betul, Mbak Nadia. Betul, Mbak Nadia. Dan Ibu Kapriana Tanti juga telah mendapatkan mengikuti serangkaian pendidikan formal dan juga non-formal ya. Dan terakhir ini di S1 Keperawatan UENJ. Betul, Mbak Nadia. Priana Tanti saja yang melanjutkan ya, supaya kita bisa lebih dekat dan lebih kenal lagi oleh Ibu Kapriana mungkin. Dan untuk selanjutnya, Ibu mohon maaf, saya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai kontrak waktu. Maaf, maaf. Apa aja tuh? Wahid Nurus Nurahma. Mana untuk orang-orang materinya pada saat ini, sesuai dengan jatuhannya sampai dengan pukul. Pukul Susi Yati di Landa 15. Apa namanya? Oh, nggak masalah. Ya, 9.15. Ya, 9.15. Jadi mungkin bisa dibagi saja. Sekarang sudah pukul 8 lewat 20 menit. Sudah lebih 30 menit ya. Berarti ada 45 menit lagi. Bisa 30 menit. Maaf, 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 maaf. Ini 15 menit ya. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Boleh. Silahkan kepada Ibu Kapriana Tanti Natalia. Untuk waktu dan media, saya persilahkan. Terima kasih. Saya ijiin share screen dulu ya. Lo masuk. Pakai Ibu Kapriana. Mana dia izin? Apakah saya sudah dijadikan kohos? Sudah ya. Sebentar ya, mana dia ya. Sepertinya belum. Tunggu sebentar ya. Iya. 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 selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi perawat-perawat hebat Indonesia Selamat pagi semuanya Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Untuk kesekian kalinya Saya diberi kesempatan untuk Berjumpa Dengan teman-teman perawat hebat Di seluruh Indonesia Untuk pemaparan materi Webinar keperawat agawat daruratan nasional Sebelumnya Ijinkan saya menyapa dulu nih Teman-teman sekalian nih Dari mana aja sih sebanyak kan Kayaknya kalau lihat chatnya dari seluruh Indonesia ada ya Dari Sumatera ada dari Sumatera Ada ya Tadi kayaknya lihat ada dari Sumatera Utara Ada dari Kepri Ada dari Riau betul ya Oke lalu dari Jawa Kayaknya ada semua ya Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur ada semua Kemudian ada juga dari Ma tadi Allah saya tidak salah Dari Sulawesi ya Ada dari Sulawesi Tenggara Kemudian ada dari NTT Ada dari Papua Apa kabar semua Salam sehat Oke Senang sekali rasanya Baiklah Apa namanya Sebelum kita mulai Sesi webinar kita untuk sesi pertama Supaya enak nih Supaya kita semua Sama-sama enjoy Intinya adalah Menikmati ilmu Itu kan tidak harus selalu tegang ya Biar kita sama-sama enjoy Saya punya sedikit yayal nih Buat teman-teman sekalian Jadi Kalau saya bilang Hai Teman-teman semua jawabnya Halo Gitu Sambil kita menyapa ya Saling sapa oke Tapi kebaikannya Kalau saya bilang Halo Teman-teman semua jawab Hai Oke Boleh semua hidupkan Miknya Kita mulai dulu ya Buat Biar seru-seruan dulu Di awal Hai Halo 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 Hai 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 Halo 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 Hai 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 Siap Hebat banget nih teman-teman Semangat ya Mudah-mudahan Tetap selalu semangat Sampai nanti kurang lebih Pukul 12 siang ya Oke Pada kesempatan kali ini Saya Mendapatkan Sesi Untuk Memaparan materi Mengenai Instalasi Gawat Teurat Modern di era pandemi Atau kita singkatkan Instagram Langsung kita mulai saja ya Teman-teman ya Untuk mempersingkat waktu Sebelumnya Sebelumnya izinkan Saya memperkenalkan diri Terlebih dahulu Seperti tadi yang sudah Dikenalkan oleh moderator Nama lengkap saya adalah Tapi Natanti Natalia Sehari-hari saya adalah Seorang praktisi Kekalatan Gawat Teurat Saya bekerja di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional Harapan Kita Jakarta Selain itu juga Saya sebagai Pelatihan Kekalatan Kekalatan Email saya Di Tantikapriana Gmail.com Dan nomor HP saya Bisa dilihat teman-teman Jadi kalau mau ada yang Ucap pri Silahkan ya Misal Ijinkan saya dulu Nyapanya teman-teman aja nih Biar lebih dekat ya Nggak usah panggil Bapak Ibu Saya rasa Nggak terlalu jauh Umurnya Saya panggil teman-teman Saja semuanya Oke Ya Teman-teman Untuk slide pertama nih Saya punya Gambar nih Kira-kira Dari gambar ini Apa yang teman-teman Pikirkan? Mungkin ada yang ingin Mencoba menjawab Silahkan Dari gambar ini Kira-kira ini gambar apa sih? Apa yang teman-teman pikirkan Kalau melihat situasi Seperti ini? Monggo silahkan teman-teman Disini Ibu Ya silahkan Dengan Mas Yafet ya Mas Yafet di Poso Dari mana Mas Yafet Poso? Poso itu Daerah Sulawesi ya? Wow Sulawesi Ya silahkan Mas Yafet Ya dari gambar yang Kelihatan Ini menggambarkan Situasi IJD Yang cukup ramai Pengunjung Baik pasien maupun keluarganya Betul Betul-betul Nah selain itu Mas Yafet Apa lagi nih Yang bisa kita lihat Di sini? Di sini Sepertinya belum terlihat Triase di IJD Karena Baik pasien maupun keluarga itu Kayaknya agak sulit Dibedahkan Mana pasien Betul sekali ya Betul sekali ya Oke Keren banget nih Mas Yafet Kita beri uplaus dulu Untuk Mas Yafet Oke Selanjutnya Mungkin ada pendapat lain Dari teman-teman Silahkan Mungkin ada yang punya pendapat lain Gambar ini nih Apa namanya Bu nih atau Kak Silahkan sih mau panggil Kak Saja bebas Ada lagi mungkin Pendapat lain Idem Idem dengan Mas Yafet Ya betul ya Ini adalah salah satu Gambar pelayanan Di salah satu IJD rumah sakit Dimana memang IJD-nya terkesannya Cukup padat ya Cukup padat Sehingga betul yang Mas Yafet Katakannya Yang mana pasien Yang mana keluarganya Bingung gitu kan Dan belum kelihatan Yang mana duluan Yang harus diselamatkan Karena tidak terlihat Terlihat nih Terlihatannya yang mana Oke Oke Untuk sesi pertama ini Di konsep IJD modern Tujuan pembelajarannya Yaitu Diharapkan dengan Hasil pembelajarannya Teman-teman semua Dapat mengetahui Konsep gawat-gawat itu Seperti apa sih Lalu yang kedua Bisa mengetahui Pelayanan IJD modern Di era pandemi itu Yang seperti apa Lalu kemudian Mengetahui jenis-jenis Triasa modern Indikator pembelajaran Yang ingin dicapai adalah Teman-teman bisa menjelaskan Konsep dasar gawat darurat Lalu teman-teman bisa menjelaskan Hal-hal yang harus dimiliki Pada IJD modern Di era pandemi Dan teman-teman bisa Memperkenalkan Berbagai konsep Triasa Ini adalah Tujuan pembelajaran Yang Mudah-mudahan Bisa tercapai Dari Pemaparan materi Pertama ini Langsung kita masuk ya Ke Konsep dasarnya Nah Bicara tentang Gawat darurat Apa sih gawat darurat Gawat darurat itu adalah Keadaan yang Mengancam nyawa Yang Jika tidak segera ditolong Dapat menyebabkan Kecacatan Atau kematian Instalasi gawat darurat Merupakan salah satu Unit pelayanan Di rumah sakit Yang menyediakan Penanganan awal Bagi pasien yang datang Langsung ke rumah sakit Atau penanganan lanjutan Bagi pasien rujukan Dari Fasilitas pelayanan Kesehatan lain Yang menderita sakit Atau pencedera Yang dapat mengancam Kelangsungan hidupnya Ini sesuai dengan Permen KSRI Nomor 457 Tahun 2018 Jadi yang termasuk Gawat darurat Di sini Yang pertama adalah Mengancam Nyawa Jadi kalau tidak ditolong Bisa menyebabkan Kematian Atau Bisa menyebabkan Kejajatan Ini yang dimaksud Dengan gawat darurat Ya Instalasi gawat darurat Itu adalah tempat Untuk menolong Memberikan pertolongan Di awal Menangani Kegawat darurat Menurut PMK 47 Nomor 47 Tahun 2018 Penanganan Kegawat darurat Kegawat darurat Ini meliputi Triase Kemudian resusitasi Kemudian stabilisasi awal Dan evakuasi Lalu penanganan Kegawat darurat Intrarumah sakit Yang di dalam rumah sakit Yaitu meliputi Yang pertama adalah Triase Yang kedua adalah Survey primer Airway breathing Simpulasi Simpulasi Disability Yang gitu ya Exposure Kemudian yang ketiga Yang ketiga adalah Survey spunder Ample Alergik Medical story Gitu kan ya Last meal Kemudian Environment Seperti apa Kemudian yang keempat adalah Kata-kata laksanatif Mohon maaf Sepertinya ada yang bocor Suaranya ya Selanjutnya Sistem pelayanan IGD Yang menerapkan Instalasi Kegawat darurat Modern Atau yang kita kenal Dengan Instagram Jadi bukan Instagram yang biasa Kita gunakan di aplikasi ya Tapi ini adalah Singkatan Instagram itu artinya adalah Instalasi Kegawat daruratan Modern Apa sih? Yaitu sistem pelayanan Kegawat daruratan Yang mengutamakan Kecepatan Ketepatan Dan keakuratan Dalam penanganan Kasus pasien Gawat darurat Dengan pemilahan Tingkat kegawat Dengan menggunakan Zonasi Jadi ini yang dimaksud Dengan Instagram Instalasi Kegawat daruratan Nah gimana sih Apa namanya Instagram Di era pandemi Gimana bedanya Dengan sebelum pandemi Pastikan Teman-teman Merasakan sendiri Terutama yang berdinas Di IGD Kalau yang mengikuti Webinar disini Rata-rata berdinas Di IGD Atau ada yang berdinas Di ruangan selain IGD 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 ya Oke Jadi pas ya Oke Jadi teman-teman Bisa merasakan sendiri Perbedaannya Sebelum pandemi Itu seperti apa Nah setelah pandemi Itu seperti apa Ya kan Nah perbedaan Pelayanan IGD Modern di era pandemi Dengan sebelum pandemi Yang pertama Pasti adalah Penggunaan APD Kalau sebelum pandemi Kita menggunakan APD-nya Biasanya hanya memakai Masker saja Masker beda saja Tapi setelah pandemi ini Sebelumnya Malah di awal-awal pandemi Kita harus menggunakan APD level 3 Untuk yang menangani Pasien COVID Dengan menggunakan Hasmat Dengan N95 Untuk evidence base terbaru Yang ini Untuk IGD Yang menangani Pasien COVID APD-nya adalah Minimal 2B Itu menggunakan baju skrap Kemudian gaun Menggunakan N95 Jadi tidak menggunakan Hasmat lagi Alhamdulillah Jadi tidak akan bergerak Lalu yang kedua Apa bedanya lagi Bedanya lagi adalah Prosedur screeningnya Lebih ketat Dalam penerimaan pasien Kan tidak Tidak langsung masuk saja Setelah diteriasa Tidak langsung dimasukkan Ke zonasinya Jadi Ada Ada proses Pond screening Nanti akan dijelaskan Lebih lagi Screeningnya Seperti apa sih Untuk menerima pasien Pada awal Baru datang ini Lalu yang selanjutnya adalah Pemisahan pelayanan IGD COVID Dan IGD non-COVID Kalau di tempat saya sih Sudah terpisah mungkin Di tempat teman-teman Yang fasilitasnya terbatas Ada yang masih tercampur Tapi saya rasa Sudah diupayakan Untuk dilakukan Pemisahan Zonasi ya Untuk pelayanan IGD COVID Dan IGD non-COVID Pelayanan Apa sih yang bisa dilakukan Untuk memberikan pelayanan IGD modern Di era pandemi COVID-19 Yang pertama adalah Dengan memodifikasi Triase IGD Dan menggunakan Triase modern Tanpa menghilangkan Fungsi sebelumnya Lalu yang kedua Pemisahan area Dan petugas perawatan COVID-19 di IGD Lalu yang ketiga Adanya sumber daya Pre-hospital care Atau yang kita singkat Dengan PHC Yang keempat Pemanfaatan teknologi Informasi digital Dan yang kelima adalah Pembatasan pengunjung Atau penunggu di IGD Kita bahas satu-satu ya Kita mulai yang pertama Tentang triase Ngomongin IGD Pasti gak jauh-jauh lah Ngomonginnya seputar Triase terlebih dahulu Apa sih triase itu? Triase adalah Proses pengambilan Keputusan medis Secara profesional Yang menilai Kondisi pasien Berdasarkan Kegawatan Atau severity Dan kesegeraan Atau urgensi Nah beberapa Sistem triase Juga menentukan Batas waktu menunggu Tujuan dari triase ini Adalah menilai tingkat Keparahan cedera Atau penyakit Dalam waktu singkat Lalu kita bisa Menetapkan prioritas Dan memindahkan Setiap pasien Ketempat yang sesuai Untuk perawatannya Jadi sesuai dengan Slide yang pertama kali Tadi saya tampilkan Yang gambar Di suatu ruangan IGD Nah Kalau pada slide tadi kan Gambar tadi Belum terlihat nih Gimana pemilahannya Pasien mana yang gawat Sistem triase ini adalah Untuk menangani jumlah Pasien yang gawat Yang datang bersamaan Atau jumlah pengunjung IGD Yang datang bersamaan Kita perlu adanya Suatu sistem Untuk memilah Mana dulu nih Yang harus kita tolong Ya kan Mana dulu yang harus kita tolong Berdasarkan tingkat Kegawatan Dan kesegeraannya Triase ini Berasal dari kata Priere Menyusun Atau memilah Artinya ya Bahasa Perancis ya Nah Pertama kali Sistem triase ini Digunakan oleh Baron Dominique Jean Lairie Ini seorang Dokter kepala Di angkatan Prang Napoleon Nah Jadi triase ini Awalnya digunakan Di Bencana Gitu kan Jadi pengenalan triase ini Adalah Penggunaannya oleh Bapak Baron Dominique Jean Lairie Ini Pada saat perang Jadi dia harus memilahkan Ini pasien Prajurit Atau Yang mana yang harus Saya tangani terlebih dahulu Makanya ditenalkanlah Atau Digunakanlah Sistem triase ini Kemudian Tahun 1950-an Ini mulai Digunakan Metode triase Di rumah sakit Di Amerika Serikat Jadi pertama kali Apa namanya Digunakan Sistem triase Di rumah sakit Ini di Tahun 1950-an Di Amerika Serikat Nah Triase Awal yang kita kenal Atau disebut dengan Triase konvensional Ini Kita aduk dari Situasi bencana Di mana Tujuan dari triase Bencana ini Berbeda dengan Triase di rumah sakit Kalau tujuan Triase bencana ini Adalah menolong Korban yang masih Mungkin diselamatkan Sebanyak-banyaknya Melalui Namanya Sistem Start Simple Rapid Simple triase And rapid treatment Jadi kita Memilah pasien Yang masih mungkin Diselamatkan Sebanyak-banyaknya Untuk triase Bencana ini Nah Pengkategoriannya Adalah Yang pertama kali Kita selamatkan Adalah kategori Hijau Ini prioritas Pertama Lalu yang kedua Baru masuk ke Kategori kuning Prioritas kedua Lalu yang ketiga Itu kategori Merah Prioritas ketiga Yang keempat Adalah kategori Hitam Jadi kalau Di bencana Sudah kita Triase hitam Artinya Kita tidak Tolong lagi Pasien meninggal Atau sidera fatal Yang jelas Dan tidak mungkin Resultasi Karena kita bermain Dengan waktu Untuk bencana ini Berbeda dengan Triase di rumah sakit Mengapa Triase di rumah sakit Ini penting Triase di rumah sakit Ini penting Yang pertama adalah Penting untuk Mengatur Supaya Alur pasien Baik Terutama pada Kondisi ruangan terbatas Kan kita ketabur Sama-sama Ini kan Ruangannya Tidak besar Jadi Dengan ruangan terbatas Gimana caranya Kita ngatur Alurnya Alur keluar masuk Pasien Lalu yang kedua Kita juga Bisa Mengatur Prioritas pasien Yang mana Yang harus kita tangani Terlebih dahulu Dengan melihat Tingkat kegawatan Dan keurgensiannya Untuk menekan Morbiditas Atau Orang kesakitan Dan mortalitas Atau Orang kematian Lalu yang ketiga Triase rumah sakit Ini penting Juga Setelah kita nilai Tingkat keparahannya Atau Seperti Dan urgensinya Maka beberapa Sistem terlihatnya Juga Menentukan Batas waktu Menung Dan nanti kita bahas Sama-sama Kayak apa Nah Di era pandemi COVID-19 ini Sistem terlihatnya Ini Nambah lagi Gitu kan Nah Nambah laginya Gimana Nah Era pandemi COVID-19 ini Mengharuskan rumah sakit Untuk memodifikasi Triase Dengan menambahkan Memor screening COVID-19 Yang bertujuan Untuk memisahin Pelayanan yang akan Diberikan Mana pasien Yang dimasukin Ke IGD COVID-19 Dan mana yang Masuk ke IGD non-COVID Jadi pasien COVID-19 Dan non-COVID-19 Nggak campur Jadi satu Iya kan Nah Sebenarnya sih Tidak harus berupa Lembar screening Bisa berupa Pertanyaan singkat Seperti kan Pertanyaan yang umum Adalah Apakah ada Batu Atau pilek Ya kan Atau sesak Gitu kan ya Tanda-tanda COVID lah Klinis COVID Kalau ada Berarti kita akan Masukkan dulu Ke ruang COVID Sampai Memang jelas Dia bukan COVID Baru dipindahkan Ke IGD non-COVID Tapi kalau ternyata Pasien datang Sudah membawa Hasil PCR negatif Lalu tidak ada Keluhan Kalau PCR negatif Pasti kita sudah Langsung masukkan Ke IGD non-COVID Atau Dia mengatakan Tidak ada Keluhan Ke arah Sistem pernafasan Kita masukkannya Ke IGD non-COVID Nah Sistem periase ini Yang pertama Dengan Sistem periase Dengan menentukan Prioritas Yang tentunya Ini bisa menekan Angka morbiditas Atau kesakitan Kemudian Angka mortalitas Atau kematian Dan lalu bisa menekan Jumlah kecacatan Nah siapa sih Yang biasanya Melakukan periase ini Elemen apa saja Yang harus dipertimbangkan Dan Apakah yang pertama Datang Yang pertama Dilekani Kita lihat ya Oke Konsep dasar TSE ini Yang pertama adalah Humanistic interaction Jadi Interaksi antar Person Atau orang Kemudian Kita membuat This is making Process Based on Security and urgency Jadi kita membuat Pemilihan pasien Berdasarkan Security dan Kesegeraannya Kemudian Kita masukkan Zone and patient flow Kita masukkan Sesuai zonanya Kita Alur Atau Arahkan pasien Sesuai dengan Zonanya Hasil dari Triasa kita Tadi Kemudian Kita berikan Initial medical intervention Kita berikan terapi Sesuai dengan Klinisnya Yang harus kita berikan Kalau kita pengresultasi Kita pengresultasi Kita pengresultasi Jantung baru Kita RGB Pasiennya tidak dana Ditidak dana Fas Kita langsung RGB Pasiennya ternyata Dehidrasi Kita lakukan Resultasi cairan Nanti dengan Mas Ibu Sofa Atau RGB Nanti dengan Apa namanya Udah jufri Di sesi terakhir Oke Nah menurut PMK 647 tahun 2018 Sistem Triasa Rumah Sakit Di Indonesia Yaitu Kita pengalaman Sistem Triasa Klasik Ini dibagi Atas tiga level Yang pertama adalah Emergency Yang kedua adalah Urgent Yang ketiga adalah Non-Urgent Kemudian dibagi Atas empat kategori Yang pertama adalah Kategori merah Ini prioritas pertama Untuk kategori kuning Ini prioritas kedua Yang ketiga adalah Kategori hijau Ini prioritas ketiga Yang keempat Kategori hitam Prioritas nol Beda ya Sama bencana tadi ya Kalau bencana adalah Pada Triasa Bencana Intinya adalah Kita menolong korban Sebanyak-banyaknya Makanya yang Kita tolong pertama kali Adalah Kategori hijau Tapi Kalau Triasa Rumah Sakit Kita Mendahulukan Pasien yang Gawat-gawat dulu Makanya Kategori pertamanya Adalah Merah Ini bedanya Jangan ketuk Ya teman-teman ya Jadi pertama Merah Kalau untuk di rumah sakit Kedua kuning Yang ketiga hijau Yang terakhir adalah Hitam Hitam Mudah jelas ya Tidak mungkin Direstasi Karena sudah meninggal Oke Selanjutnya akan Saya singgung sedikit Mengenai Triasa Modern Mungkin teman-teman Sekalian Sudah 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 Banyaklah Mengikuti Atau Banyaklah Pengetahuan yang dapat Mengenai Triasa Modern ini Ada empat Jenis Triasa Modern yang Cukup terkenal Yang mungkin Sudah banyak Disosialisatikan Yang pertama adalah Australian Triasa Scale Atau kita singkat Dengan ATS Yang kedua adalah The Canadian Triasa And Acuity Scale Atau kita singkat Dengan Cetas Yang ketiga adalah Manchester Triasa Scale Yang kita singkat Dengan MTS Dan yang keempat adalah Emergency Security Index Atau KSI Kita bahas singkat Satu Maksudnya Menetapkan Prioritas Pasien ATS juga memberikan Batas Waktu Berapa lama Pasien dapat Menunggu Sampai Mendapatkan Pertolongan Pertama Kemudian Pada ATS ini Juga dikembangkan Mekanisme penilaian Khusus kondisi Urgin Untuk pasien-pasien Pediatrik Trauma Pasien Obstetrik Dan gangguan Dan gangguan Perlaku Nah Sistem MTS ini Terbagi menjadi Lima kategori Kita bahas Satu persatu Kategori Satu Apa sih Yang dimaksud Kategori Satu Kategori Satu Ini adalah Kategori Yang harus Segera kita Respon Penilaian Tata laksana Diberikan Secara simultan Tidak ada Waktu tunggu Jadi begitu Kita kategorikan Pasien Kategori Satu Dilihat dari EW Rating Cirkulasi Disability Kita harus Segera Lakukan Pertolongan Tidak ada Batasan menunggu Ah tuh dulu Sepuluh menit Jangan Kategori Satu Harus segera Ditindak lanjuti Nah Apa sih dengan Yang dimaksud Dengan kategori Satu Ini Kategori Satu Adalah Kondisi yang Mengancam nyawa Atau beresiko Mengancam nyawa Bila tidak Segera Di Intervensi Yang termasuk ATS Kategori Satu Yang pertama Adalah Henti Jantung Lalu yang kedua Henti Nafas Yang ketiga Adalah Sumbatan Jalan Nafas Mendadak Yang beresiko Menimbulkan Henti Jantung Yang empat Pernafasan Kurang dari Sepuluh Kali permenit Atau yang kita kenal Dengan Beradipno Kemudian Distres Pernafasan Berat Kemudian Tekanan Berah Sistolik Kurang dari Delapan Puluh Milimeter Hagi Pada dewasa Atau anak Dengan klinis Shock Berat Kemudian Yang keempat Adalah Kesadaran Pada segi Kesadaran Tidak ada Respon Atau hanya Berespon Dengan Nyeri Kemudian Pasien Dengan Kejalan Berkelanjutan Dan Pasien Gangguan Velaku Berat Yang Mengancam Diri Pasien Dan Orang Lain Ini Kita Kategorikan Sebagai ATS Satu Kemudian Kita Masuk Ke ATS Dua Apa Itu ATS Dua Atau Kategori Dua Yaitu Penilaian Dan Terlaksana Diberikan Secara Simultan Dalam Wurdu Sepuluh Menit Jadi Pada Wurdu Sepuluh Menit Maksimal Sepuluh Menit Kita Harus Sudah Berikan Treatment Pada Pasien Kategori ATS Dua Ini Apa Yang dimaksud Dengan Kategori ATS Dua Yang Pertama Adalah Pasien Yang Berisiko Mengancam Nyawa Kemudian Pasien Yang Memiliki Kondisi Periode Terapi Efektif Seperti Trombolitik Pada Stemi Trombolitik Pada Sop Eskenik Baru Dan Antidotum Pada Kasus Kacunan Atau Pasien Dengan Nyiri Hebat Dengan Fas 7-10 Nah Yang Termasuk Dalam Kategori Dua Ini Yang Pertama Adalah Kita Lihat Dari RW Pada RW Ini Dijumpai Adanya Seridor Disertai Distress Lalu Pasien Mengalami Gangguan Sirkulasi Gangguan Sirkulasi Berarti Nandinya Kecil Akralnya Dingin CRT Memanjang Tensinya Hipotensi Nah Pasien Gangguan Sirkulasi Ini Memasukkan Kategori Kemudian Pasien Mengalami Nyiri Dada Tipikal Nyiri Dada Hebat Apapun Penyebabnya CISP Kemudian Delirium Atau Gwaduh Gelisah Kemudian Pasien Dengan Defisit Neurologis Akut Hemiparesi Atau Dispasia Kemudian Pasien Demam Dengan Lethargi Penualan Kesadaran Yang Bisa Pada Anak Atau Biasanya Pasien Demam Demam Di atas 40 Sampai Kayak Gini Kemudian Pasien Dengan Kondisi Mata Terpecik Zat Basah Kemudian Pasien Dengan Trauma Multiple Yang Membutuhkan Respontin Kemudian Trauma Lokal Namun Berat Seperti Traumatic Amputation Faktor Terbuka Dengan Perdarahan Kemudian Pasien Dengan Riwayat Medis Berisiko Yaitu Yang pertama adalah Riwayat Terkelan Bahan Beracun Dan Berbahaya Kemudian Riwayat Tersengah Teracun Benatang Tentu Kemudian Pasien Nyari Yang Diduga Berasal Dari Emboli Paru Diseksi Alta Dan Kehamilan Ektopik Ini Dimasukan Kategori Dua Kemudian Pasien Dengan Gangguan Perilaku Yaitu Perilaku Agresif Dan Kasar Perilaku Membayarkan Diri Sendiri Dan Orang Lain Masuk Kategori Dua Masuk Kategori Tiga Kategori Tiga Ini Penilaian Danta Terlaksana Dapat Dilakukan Dalam Waktu 30 Menit Jadi Kalau Misalnya Ada Pasien Lain Kita Bisa Memberikan Pertolongan Pada Pasien Kategori Tiga Ini Dia Bisa Menunggu Sampai Waktu 30 Menit Apa Masuk Kategori Tiga Ini Yang Pertama Kondisi Potensi Berbahaya Mengancam Nyawa Atau Dapat Menambah Keparahan Bila Penilaian Danta Terlaksana Tidak Dilaksanakan Dalam Waktu 30 Menit Atau Kondisi Segera Di mana Ada Pengobatan Harus Segera Diberikan Dalam Waktu 30 Menit Untuk Mencegah Risiko Perburukan Kondisi Pasien Atau Pasien Dengan Nyiri Sedang Yang Harus Diatasi Dalam Waktu 30 Menit Kondisi Klinis Yang Termasuk Kategori Tiga Ini Yang Pertama Hipertensi Berat Kemudian Sesak Nafas Saturasi Oksigen 90-95% Pasien Dengan Pasta Pejang Pasien Dengan Demam Pada Pasien Imunokompromise Seperti Pasien High VH Pasien Onkologi Pasien Terat Steroid Pasien Muntah Menetap Dengan Tanda Deliterasi Pasien Nyiri Kemudian Pasien Dengan Nyiri Sedang Apapun Penyebabnya Nyiri Sedang Berarti Kategori Skornya 4-6 Kemudian Pasien Dengan Nyiri Dada Tipikal Nyiri Perut Tanpa Tanda Abdomen Jadi Tidak Ada Nyiri Tekanan Nyiri Lepas Masuk ke Kategori Tiga Tapi Kalau Nyiri Tekanan Nyiri Lepas Masuk ke Kategori Dua Kemudian Pasien Dengan Usia Lebih Dari 65 Tahun Kemudian Pasien Dengan Trauma Ekstremitas Moderat Seperti Pasien Dengan Deformitas Lacerasi Sentasi Perabahan Menurun Pulsasi Ekstremitas Menurun Mendadak Mekanisme Trauma Memiliki Resiko Tinggi Kemudian Pasien Neonatus Dengan Kondisi Stabil Dan Pasien Dengan Gangguan Perilaku Pasien Dengan Gangguan Perilaku Yang sangat Tertekan Menarik Diri Agitasi Gangguan Isi Dan Bentuk Pikiran Akut Dan Potensi Menyakiti Diri Sendiri Dia Masuk Kategori 3 Selanjutnya Kategori 4 Kategori 4 Adalah Penilaian Dan Tata Laksana Dapat Dimulai Dalam Waktu 60 Menit Jadi Kalau Menunggu Pasien Bisa Menunggu Sampai 60 Menit Kondisi Apa Saja Yang Masuk Kategori 4 Ini Yaitu Kondisi Berpotensi Jatuh Menjadi Lebih Berat Apabila Penilaian Dan Tata Laksana Tidak Segera Dilaksanakan Dalam Waktu 60 Menit Kemudian Kondisi Segera Dimana Ada Pengobatan Yang Harus Segera Diberikan Dalam Waktu 60 Menit Untuk Mencegah Resiko Perburukan Kondisi Pasien Kemudian Kondisi Medis Komplek Pasien Membutuhkan Pemeriksaan Yang Banyak Konsultasi Dengan Berbagai Spesialis Dan Tata Laksana Di Ruang Rawat Inak Kemudian Pasien Dengan Nyeri Ringan Ini Masuk Kategori 4 Kondisi Klinis Seperti Dilihat Yang pertama Perdarahan Ringan Terhirup Benda Asing Tanpa Ada Sumbatan Jalan Nafas Dan Sesak Nafas Kemudian Pasien Dengan Cedera Kepala Ringan Tanpa Rewet Pingsan Kemudian Pasien Dengan Nyeri Ringan Sampai Sedang Kemudian Pasien Muntah Atau Diari Tapi Tanpa Dehidrasi Kemudian Pasien Radang Atau Benda Asing Di Sekitar Mata Tapi Penlihatannya Masih Normal Kemudian Pasien Dengan Trauma Ekstremitas Minor Misalnya Keseleo Curiga Faktur Luka Robek Sederhana Tidak Ada Gangguan Neurofaskular Ekstremitas Kemudian Selinya Bengkak Nah Lalu Apa lagi Yang selanjutnya Adalah Pasien Dengan Nyeri Perut Non Spesifik Kemudian Pasien Dengan Gangguan Prilaku Dan Pasien Reweight Gangguan Yang Merusak Diri Dan Mengganggu Orang Lain Saat Ini Dalam Observasi Terakhir Pada ATS Yaitu Kategori Kelima ATS 5 Ini Dimana Penilaian Dan Tata Laksana Dapat Dimulai Dalam Waktu 120 Menit Jadi Pasien Dengan ATS 5 Ini Bisa Menunggu Sampai 2 Jam Jadi Dibilangin Pasien Pak Setelah Kita Periksa Di awal Kondisi Bapak Saat Ini Stabil Bapak Bisa Menunggu Sampai Batas Waktu 2 Jam Jadi Pasien Dino Masihkan Dulu Di awal Nah Apa Saja Kondisi Tidak Segera Kondisi 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 Atau Minor Berat Bila Pengobatan Tidak Segera Diberikan Kemudian Masalah Klinis Administratif Misalnya Minta Surat Sakit Surat Sehat Kemudian Menghamil Hasil Lab Dan Meminta Penjelasan Jadi Kemarin Cek Lab Hari ini Mau dapat Penjelasan Tentang Lab Kemudian Yang Kelima Meminta Sertifikat Kesehatan Dan Meminta Pekanjangan Reset Nah Yang Termasuk Kondisi Klinis Di sini Yang pertama Menyek Tingan Kemudian Keluhan Miner Yang Saat Kekunjung Masih Dirasakan Kemudian Luka Kecil Seperti Luka Recep Luka Kecil Kemudian Kunjungan Ulang Untuk Ganti Verban Atau Evaluasi Cahitan Kemudian Kunjungan Untuk Imunisasi Pasien Kronis Psikiatri Tan Bergejala Kemudian Rewet Penyakit Tidak Berisiko Dan Saat Ini Tidak Bergejala Akut Dan Hemodinamik Stabil Kita Akan Masuk Ke Triasa Modern Yang Kedua Yaitu Yang Dikembangkan Di Kanada Yang Kita Kenal Dengan Cetas Kanadian Triasa And Acuity Scale Konsep Awal Cetas Ini Mengikuti Konsep Awal ATS Dimana Prioritas Pasien Disertai Dengan Waktu Yang Dipe Pendapatkan Penanganan Awal Cetas Juga Dilengkapi Dengan Rangkuman Keluhan Dan Tanda Klinis Khususus Untuk Membantu Menentukan Level Triasa Metode Cetas Ini Juga Mengharuskan Pengulangan Triasa Atau Retriase Dalam Jangka Waktu Tertentu Atau Jika Ada Perubahan Kondisi Pasien Ketika Dalam Observasi Pengambilan Keputusan Dalam Sistem Cetas Berdasarkan Keluhan Utama Pasien Jadi Pengambilan Keputusannya Berdasarkan Keluhan Utama Pasien Dan Hasil Pemirsaan TTV Yang Meliputi Yang Jauh-jauh Kalau Nadi Pernafasan Tekanan Darah Dan Nyeri Ya Sama Dengan ATS Cetas Ini Terbagi Menjadi Lima Level Cetas Satu Itu Masuk Resusitasi Dia Harus Segera Ditangani Nah Dia 98% Harus Segera Ditolong Oleh Dokter Kemudian Kategori Cetas Dua Ini Dikategorikan Emergency Menunggunya Bisa Sampai 15 Menit Kemudian Dia 95% Harus Segera Ditangani Dokter Kemudian Cetas Skor Yang Ketiga Yaitu Kategori Urgent Bisa Menunggu Sampai 30 Menit Factor Respon Objektif Nya 90% Kemudian Level Keempat Cetas Level Keempat Ini Disebut Dengan Less Urgent Bisa Menunggu Sampai 60 Menit Factor Respon Objektif 85% Kemudian Cetas Sekor 5 Ini Masuk Ke Yang Non Urgent Bisa Menunggu Sampai 120 Menit Atau 1 Jam Factor Respon Objektif Adalah Sebesar 80% Selan Selanjutnya Kita Masuk Triase Modern Jenis Yang Ketiga Yaitu Yang Dikembangkan Di United Kingdom Atau Manchester Namanya Manchester Triase Scale MTS MTS Ini Digunakan Terutama Di Inggris Dan Jerman Sepertinya Bocor Ya Metode Ini Digunakan Terutama Di Inggris Dan Jerman Ciri Khas MTS Adalah Identifikasi Berdasarkan Algoritme Untuk Mengambil Keputusan Jadi Beda Lagi Sama Cetas Sama MTS Tadi Jadi Kalau Pada MTS Ini Dia Punya Algoritmenya Untuk Memambil Keputusan Dia Punya 52 Algoritme Misalnya Ada Algoritme Terum Kepala Ada Algoritme Nyeri Perut Nah Ada Ada Juga Jenis Algoritme Yang Banyak Ada 52 Dalam TSI Nah Dalam Tiap Algoritme Ada Diskriminator Yang Menjadi Landasan Pengambilan Keputusan Diskriminator Tersebut Adalah Kondisi Klinis Yang Merupakan Tanda Vital Jadi Diskriminator Tetap Ke TTV Seperti Tingkat Kesadaran Derajat Nyeri Dan Derajat Obserksi Jalan Nafas Selanjutnya Adalah Triasa Yang Dikembangkan Di Amerika Serikat Yang Kita Kenal Dengan Emergency Severity Index Atau Kita Singkat Dengan ESI Disingkat ESI Emergency Severity Index Atau ESI Ini Dikembangkan Pertama Kali Di Akhir Tahun 1990 Di Amerika Serikat Metode Emergency Severity Index Menentukan Prioritas Penanganan Awal Berdasarkan Sindrom Yang Menggambarkan Keparahan Pasien Dan Perkiraan Kebutuhan Sumber Daya Unit Gawat Terurat Yang Dibutuhkan Apa Saja Pertimbangan Kebutuhan Sumber Dayanya Yang Dipertimbangkan Yaitu Misalnya Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Radiologi Kemudian Konsultasi Spesialis Terkait Dan Tindakan Medis Yang Akan Dilakukan Ini Pertimbangan Pertimbangannya Ini Alur Alur Pertimbangan Keputusan Triase Model SI Emergency Security Index Jadi Yang Masuk Kategori Pertama Ini Harus Segera Ditangani Dia Adalah Pasien Yang Membutuhkan Intervensi Segera Untuk Menyelamatkan Hidup Kemudian Yang Masuk Kategori Kedua SI Kategori Kedua Yaitu Pasien Dengan Kondisi Resiko Tinggi Atau Disorientasi Atau Lethargi Atau Nyeri Hebat Atau Distress Nafas Ini Masuk Kategori Dua Nah Jika Tidak Masuk Kategori Satu Atau Kategori Dua Nah Kita Harus Lihat Berapa Banyak Sumber Daya Yang Dibutuhkan Untuk Menolong Pasien Ini Kalau Dia Cuma Perlu Periksa Kegi Daja Dia Tidak Perlu Periksa Lab Tidak Perlu Di Infus Cuma Perlu Konsultasi Dokter Aja Gitu Kan Nah Dia Masuk Kategori 5 Tapi Misalnya Dia Perlu Satu Satu Bagian Misalnya Dia Perlu Cek Lab Dia Masuk Kategori 4 Tapi Kalau Dia Perlu Melibatkan Banyak Sistem Misalnya Dia Perlu Periksa Lab Dia Perlu Periksa Ronsen Dia Perlu Konsultasi Sama Tim Medis Yang Lainnya Tapi Tanda Tanda Vitalnya Stabil Yang Tanda 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 Vitalnya Dia Masuk Kategori 3 Tapi Kalau Tanda Tanda Vitalnya Tidak Stabil Dia Masuk Kategori 2 Ini Alur Pengambilan Kepulusan Triase Metode Emergency Security Index Sekian Untuk Triase Banyak Ya Lanjut Dimana Cara Menciptakan IGD Modern Di era Pandemi Setelah Yang pertama Modifikasi Triase Sudah dijelaskan Macam-macam Minis Triase Dan apa Saja Yang Dilakukan Pada Sistema Triase Yang Kedua Adalah Hal Yang Harus Dilakukan Untuk Menciptakan IGD Modern Di era Pandemi Adalah Pemisahan Area Dan Petugas Perawatan COVID-19 Di IGD Teman-teman Pasti Sudah Dipilah Sudah Dipisah Yang Mana Yang Masuk Ke IGD COVID Mana Yang Masuk Ke IGD Non COVID Termasuk Ruangannya Perawatnya APD Nya pun Berbeda Nah Ini Salah Satu Contoh Memisahan Ruangannya Jadi Ada IGD Pinere Biasanya Di IGD Pinere Ini Bukan Hanya IGD Saja Tapi Sudah Terintegrasi Dengan Ruangan Ruangan Infeksi Lainnya Ada Ruangan 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 ICU Ruangan Perinatologi Untuk Pinere Penyakit Infeksi Emerging Dan Non Emerging Jadi Misalnya COVID-19 Sudah Yang Suatu Endemi Tapi Muncul Penyakit Infeksi Jenis Yang Lain Ruangan Pinere Ini Masih Bisa Difungsikan Jadi Dimasukkan Ke ruangan Pinere Kemudian Ada Yang Ruang Krias Kemudian Nanti Juga Ada Ruang IGD Van COVID-19 Lalu Cara Yang Ketiga Untuk Menciptakan Atau Apa Yang Menjadi Dasar Konsep IGD Modern Yang Pertama Yang Ketiga Adanya Sumber Daya Pre-Hospital Care Atau PHC Seperti Adanya Tim COVID-19 Mobile Jadi Ada Waktu COVID-19 Lagi Marak-maraknya Tim COVID-19 Yang bisa Jemput Pasien Ke rumah Kemudian Punya Ambulan Khusus Perawatan COVID-19 Dimana Kita Ketuk Sama-sama Kalau Penggunaan Ambulan Pada Pasien COVID-19 Beda Perawatannya Walaupun Mungkin Jelis Ambulannya Digunakannya Nanti Sama Tapi Dia Ada Syarat-syarat Yang Harus Dimiliki Untuk Menjadi Ambulan COVID-19 Nah Lalu Yang Selanjutnya Yang Harus Dimiliki Oleh IGD Modern Adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi Digital Seperti Yang Pertama Adalah Penggunaan Sistruter Apa Sistruter Sistruter Itu adalah Sistem Perunjukan Terintegrasi Kemudian Ada Lagi Contohnya Adalah Aplikasi Telemedicine Kemudian Penggunaan Tekam Medis Elektronik Kemudian Penggunaan Resep Elektronik Ini Contohnya Aplikasi Sistruter Aplikasi Sistruter Ini Dia Terlink Dengan Kemenkes Jadi Dari Rumah Sakit Yang Bawah Sampai Atas Teling Nanti Bisa Merujuk Dari Tingkat Bawah Ketingkat Atas Atau Sesamanya Jadi Bisa Disitu Nanti Sudah Bisa Kelihatan Pasien Apa Yang Di Hujuk Apa Yang Dipulukan Pemeriksaan Apa Yang Sudah Dilakukan Kemudian Pemeriksaan Lain Yang Sudah Dilakukan Apa Saja Sudah Terimut Untuk Masuk Sistruter Ini Tidak Semuanya Bisa Sistruter Ini Karena Dia Harus Masuk Ke Ada Username Ada Password Nanti Ada Satu lagi Ada Kode OTP Jadi Tidak Semua Bisa Masuk Masuk Kemudian Aplikasi Selanjutnya Ini Yang Tadi Namanya Rekam Medis Elektronik Ini Salah Satu Jenis Rekam Medis Elektronik Yang Ada Di Rumah Sakit Anak Dan Buna Halapan Kita Jadi Semua File Pasien Bisa Kita Lihat Di Rekam Medis Elektronik Ini Untuk Masuk Kita Masuk Menggunakan Username Kita Lalu Masuk Menggunakan Password Kita Begitu Masuk Nanti Kita Klinik Wah Kita Mau Pilih Pasien Yang Mana Sudah Terlihat Disitu Apa Instruksi Dokternya Catatan Dari Dokternya Apa Saja Terapi Medis Yang Dapat Apa Saja Hasil Pasien Ini Selama Beberapa Tahun Ini Apa Saja Jadi Paperless Dan Meminimalkan Kontakt Dengan Untuk Menularkan Menularkan Apa Namanya Dari Melalui File-file Dengan Rekam Medis Elektronik Ini Diharapkan Tidak Tidak Terjadi Apa Namanya Pegang File Ini Gantian Jadi Cukup Melalui Aplikasi Sudah Terlihat Semua Apa Yang Ada Di Pasien Kita Apa Yang Sudah Dilakukan Pasien Kita Apa Yang Mau Kita Lihat Ada Semua Disitu Termasuk Kalau Kita Mau Buat resep Membuat resep Bisa Di Aplikasi Dengan Menggunakan E-resep Elektronik Resep Jadi Kita Bisa Terling Dengan Farmasi Nanti Dokternya Membuat Resep Apa Yang Akan Diberikan Kepada Pasien Pasien Hanya Tinggal Ke Farmasi Menginformasikan Dari GD Namanya Siapa Sudah Jadi Pasien Tinggal Ambil Obat Jadi Meminimalkan Waktu Tunggu Meminimalkan Bawa-bawa Kertas Ke Farmasi Semuanya Mempermudah Kita Oke Yang Selanjutnya Dilakukan Pihara Pandemi Ini Adalah Pembatasan Pengunjung Atau Penunggu DGD Jadi Nggak boleh Lagi Nunggu DGD Itu Banyak Banyak Pada Saat Kita Masuk DGD Tugas Tugas Yang Nunggu Satu Orang Satu Orang Satu Yang Menunggu Kalau Mau Masuk Karena Masih DGD Masih Boleh Balik Tapi Kalau Sudah Di ruangan Biasanya Sudah Tidak Boleh Bolak Balik Harus Screening Dulu Kalau Mau Bolak Balik Kalau Masih DGD Masih Bolak Balik Tapi Hanya Satu Orang Supaya Kenapa Supaya Nggak Full Kalau Misalnya Udah Pasiennya Banyak Yang Lebih Banyak Terasa Sumpet Tidak Apalagi Pas Pandemi Lagi Marak Marak Tidak Bagaimana Penularannya Besar Resiko Penularannya Oke Itu Tadi Hal-hal Yang Dikembangkan Di IGD Modern Selain Hal-hal Tadi Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Kita Sebagai Perawat IGD Kita Harus Punya Apa Sikap Yang Harus Kita Punya Sebagai Seorang Perawat IGD Namanya Aspek Pelayanan Prima Aspek Pelayanan Prima Harus Dimiliki Oleh Seorang Perawat Di Instalasi Gauter Atau Semua Yang Berdinas Di Ruang Gauter Yang Pertama Adalah Ejidut Yaitu Sikap Ramah Dan Sabar Serta Tidak Membedakan Kelas Ekonomi Dalam Memberikan Pelayanan Pasien Cater Teman-teman Jangan Pernah Beda Beda Pasien Harus Beda Jangan Kita Harus Kaukan Semuanya Sama Lalu Yang Kedua Adalah Attention Yaitu Kepedulian Untuk Memperhatikan Keinginan Masyarakat Serta Fokus Dalam Menciptakan Kepuasan Konsumen Jadi Perusaha Untuk Perubah Terus Menjadi Lebih Maju Supaya Konsumen Nya Juga Puas Dengan Sistem Triase Tadi Contohnya Dengan Sistem Triase Tadi Pasien Merasa Puas Karena Dia Datang KGD Dia Sudah Tahu Kita Sudah Kedalam Pikirannya Bapak Datang KGD Beda Dengan Datang Kepuli Datang KGD Tidak Pertama Datang Pertama Dileani Tapi Yang Mana Lebih Gawat Itu Yang 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 Komunikasi Kita Baik Pasien Akan Mengerti Yang Ketiga Adalah Action Prinsipnya Sudah Pasti Cepat Tepat Dan Pasien Jangan Cuma Cepat Tepat Saja Tapi Pasien Lewat Yang Keempat Adalah Antisipasi Antisipasi Gimana Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Nyiapkan Solusi Dari Segala Kemungkinan Yang Terjadi Dalam Pelayanan Misalnya Pasien Lagi Overload Kemarin Pas Bulan Juni Akhir Sampai Agus Awal Tahun 2021 Luar Biasa COVID Ini Pasien Overload Di Pasien Ini Bisa Salah Satu Solusinya Adalah Dari Instalasi Atau Dari Masak Kita Adalah Menambah Perawat Untuk Menjaga Penumpukan Pasien Kemudian Kita Juga Bisa Menyediakan Wahana Wadah Kritik Dan Saran Di IGD Jangan Takut Kalau Kita Setau Kotak Kritik Jangan Takut Kita Dikritik Kita Memangun Untuk Arah Yang Lebih Baik Begitu Ya Saya Saya Sampaikan Untuk Konsep IGD Modern Di Akademi Sebelum Saya Akhiri Saya Punya Sedikit Kalimat Motivasi Yang Saya Kutip Dari Barak Obama Kalimat Motivasi Seperti ini Jadi Perubahan Itu Tidak Akan Datang Jika Kita Menunggu Orang Lain Atau Lain Waktu Karena Kita Sendiri Adalah Orang Yang Kita Tunggu Tunggu Kita Adalah Perubahan Yang Kita Cari Oke Sekian Saya Rasa Untuk Presentasi Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Mata Selanjutnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Beri Aplaus Yang Meriah Pada Peserta Webinar Kepada Ibu Kepada Hari ini Dan Ditutup Dengan Kata-kata Mutiaras Semoga Kita Selalu Diberikan Semangat Dan Kesehatan Untuk Mengikuti Serangkaian Kegiatan Webinar Untuk Hari ini Terima Kasih Untuk Ibu Kepada Tanti Atas Materinya Sangat Luar Biasa Dan Akan Kita Lanjutkan Untuk Sesi Diskusi Masih Ada Kurang Lebih Tujuh Menit Lagi Sebelum Kita Melanjutkan Ke Sesi Selanjutnya Kepada Para Peserta Yang Ingin Bertanya Disilahkan Untuk Dapat Merahis Hand Terlebih Dahulu Ya Ada Ada Yang Ingin Bertanya Waktunya Masih Ada Kurang Lebih Enam Menit Lagi Ya Ini Ibu Capriana Waktunya Tadi Agak Sedikit Terpotong Karena Memang Waktunya Kita Masuk Pukul 8 Lewat Lewat 10 Menit Mohon Maaf Ibu Gak 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 Ya, silakan, Bapak. Halo, ya. Saya Yasif dari Koso, Sulawesi Tengah, Bu. Pak Yasif? Ya, dari Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah, wow, luar biasa. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nera Sundar terkait dengan triase di IGD Modern. Nah, sekarang ini masih di masa pandemi, sekalipun kasus COVID-nya sudah melambai, tentunya kita tetap siap-siaga dengan penerapan triase IGD COVID-nya. Nah, tapi akhir-akhir ini kita ditugaskan lagi dengan kasus baru. Adanya hepatitis yang belum diketahui, ya, biologinya. Nah, jadi apakah triase untuk kasus-kasus yang mengarah pada hepatitis ini, itu perlakuannya sama. Terus kendala kita adalah kondisi IGD yang tidak memungkinkan ruangannya, sangat terbatas. Apakah harus ada pemilaan ruangan triase khusus atau penanganan khusus untuk kasus? KLB baru ini, ataukah kita bisa memodifikasi menggunakan ruangan IGD COVID-nya saja kemarin, seperti itu, atau bagaimana? Oke. Boleh saya jawab, mana dia? Langsung? Langsung, ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Nersyafet, ya. Dari poso, nih, jauh juga, nih. Bukan jauh juga, jauh banget, saya belum pernah malah ke poso. Ya, untuk kasus yang sedang memakai hari ini, ya, Mas Nersyafet, ya. Apakah, apa namanya, sistem triasenya ini, pemilangannya seperti apa? Apakah tetap pelakuannya sama seperti pada saat, apa namanya, pasien COVID, gitu kan, ya. Oke, kalau menurut saya, seperti ini, untuk setiap penyakit pasti punya sistem penularan, ya, kan. Nah, untuk COVID-19, seperti sudah banyak epidemis yang, apa namanya, membentuk tentang kasus ini, penularan dari sistem COVID-19, penularan dari virus COVID-19 ini adalah yang terbesar adalah melalui droplet, ya, kan, melalui airborne infection, ya, kan. Makanya, kenapa dia perlu ruangan khusus, ya, kan, dan setahu saya, hal ini berbeda dengan hepatitis, ya, kan. Kalau hepatitis, penularannya adalah melalui kontak, ya, penularan besarnya adalah melalui kontak. Jadi, apakah sama pelakuannya, sistem screening-nya? Saya rasa kalau untuk sistem screening, untuk sistem triasenya sama aja, kan. Kalau triasenya itu, kan, penentuannya berdasarkan kegawatan, nggak jauh-jauh, pasti melihatnya dari airway, bleeding, sirkulasi, disability, ya, kan. Lihatnya dari itu. Kemudian, kalau untuk COVID-19 kita tambahkan, karena kita harus mengisahkan pasiennya mau ditakut di ruang lana, gitu kan, karena yang kita tahu, supaya tidak menulangkan ke pasien lain. Nah, kalau untuk hepatitis ini sih, belum ada yang pastinya, belum ada evident base yang pasti, apakah dia harus dipisahkan dari perawatannya dengan yang lainnya? Tapi sepertinya kalau misalnya memang memungkinkan ruangan, misalnya ruangan IGD COVID-nya saat ini tidak terisi, gitu kan, ya. Ya, saya rasa tidak ada salahnya, ya, kan IGD memang harus terus bermodifikasi dengan kapasitas ruangan yang tidak besar, gitu loh. Tapi kita harus menerima jumlah pasien-pasien yang terus-menerus berbeda, gitu loh. Saya rasa tidak ada salahnya kalau memang ini memodifikasi ruangan ini, kalau memang sudah tidak di depan kasusnya melandai, ya, tapi kasusnya untuk hepatitis saat ini banyak, ketersediaan ruangannya terbatas, tidak ada lagi ruangan yang diletakkan, ya, boleh saja sih, tapi prinsipnya adalah pemilahannya itu, mengapa dipisahkan untuk COVID-19, karena dia penolakannya melalui airborne invasion, gitu kan, ya. Nah, kalau hepatitis kan kontak, jadi tujuannya adalah supaya mungkin lebih enak saja, ruangannya jadi lebih lega, kita tetap akan lebih enak, gitu. Tapi untuk evidence base yang pasti pemisahan ruangan sih, sejauh ini sih saya belum mendapatkannya, sih. Gitu, mas hepat, ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Boleh nambah lagi? Boleh, silakan, mas hepat. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan trias kemudiannya, ada empat, ya. Iya. Untuk kita sendiri di Indonesia, dengan kondisi kita, kalang kebaiknya mengadopsi yang mana, ya, Bu? Oke, kalau untuk triasa di Indonesia sendiri, sebenarnya belum ada ketentuan kita tuh mau mengadopsi yang mana, sih. Atau kita mau menciptakan triasa yang mana belum ada, gitu loh. Belum ada triasa pasti yang bisa, oh, yang ini pasti bisa digunakan di Indonesia. Karena kenapa? Kultur Indonesia ini berbeda-beda, gitu kan. Maksudnya, Indonesia kan terdiri dari kemulauan yang luas sekali, gitu loh, dengan berbagai macam karakteristik penduduk yang berbeda-beda dengan tingkat penyakit juga yang berbeda-beda, gitu loh. Nah, sistem triasa modern yang dikembangkan di Indonesia sejauh ini masih mengadopsi dari yang tadi, empat jenis triasa tadi. Untuk menggunakannya lebih ke yang mana, tergantung jenis tipe rumah sakitnya. Ya kan, tadi bermacam-macam sudah dijelaskan, ya. Kalau yang lebih banyak digunakan, sejauh ini setau saya masih dengan ATS, gitu sih. Tapi balik lagi ke rumah sakitnya masing-masing kan, ini kan harus diselagamkan di rumah sakitnya, gitu. Kira-kira dengan sistem triasa seperti ini, mau dikembangkan yang mana, gitu. Yang sesuai dengan karakteristik rumah sakitnya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Mas Yafet. Kepada Ibu Kapriana, saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada Bapak Yasef dari Poso yang sudah bertanya. Dan kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin di kolom chat Ibu Kapriana ada salah satu para peserta dari webinar kita hari ini, dari Ibu Christy. Ibu Christy, ya. Ibu Christy. Mana ya? Mana ya? Bentar. Ibu Christy yang izin bertanya mengenai penyebab utama pasien lama perawatan di IJD, Ibu. Oke. Ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa, ya. Seperti tadi pertanyaan dari Mas Yafet juga. Pertanyaan dari Ibu Christy juga luar biasa, nih. Ini pasti problem yang sering dialami oleh IJD, gitu. Gimana caranya mengatasi pasien yang stagnan di IJD, gitu kan. Ya, seperti kita ketahui sama-sama, ya. Pasien stagnan itu terjadi yang pasti pertama, karena peruangan rawatnya penuh. Ya kan? Peruangan rawatnya penuh. Atau yang kedua, peruangan ICU-nya penuh, gitu kan. Jadi pasiennya terpaksa harus boarding di IJD, gitu kan. Atau yang ketiga, pasiennya belum stabil. Kondisinya masih di tengah-tengah, nih. Kalau direstrasi, kemungkinan dia bisa stabil, tapi saat ini belum stabil. Makanya itu yang bisa menyebabkan stagnansi lama, nih, di IJD, gitu kan. Gitu sih, kebanyakan problem yang menjadi dasar stagnansi pasien di IJD. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, nih, Ibu, mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Kristi mengenai pasien lama perawatan di IJD. Nah, strategi apa yang baik agar hal ini tidak terjadi, begitu? Untuk strateginya mengatasi stagnansi di IJD tentu melibatkan banyak pihak, ya. Tidak bisa hanya IJD sendiri yang berperan. Harus ada koordinasi di dalam rumah sakit sendiri. Gimana alur pasien yang kawat inap. Apakah memang jika misalnya boleh pulang, tapi belum pulang-pulang karena belum ada yang jemput. Apakah bisa seperti itu? Berapa lama batas waktunya, gitu kan. Jadi memang harus ada kesepakatan di dalam rumah sakit sendiri untuk penentuan kriteria pasien pulang. Atau misalnya disiapkan ruangan khusus tersendiri, ya. Misalnya rumah sakitnya cukup besar. Ada ruangan khusus tersendiri untuk pasien yang sudah diperbolehkan pulang, tapi masih menunggu sesuatu dan lain hal, gitu. Jadi dipindahkan ke ruangan itu sambil menunggu yang ditunggu untuk pulang tadi. Jadi ruangan yang dibutuhkan ini kosong, pasien dari ini bisa flow. Ke ruangan yang tadi. Itu sih mungkin salah satu solusinya. Tapi kalau untuk ICU, misalnya ICU-nya penuh, ya itu salah satu solusinya adalah kita dengan menggunakan sisrut ini ya, kita merujuk ke rumah sakit lain, walaupun kita ketahui sama-sama untuk merujuk pengumahan waktu. Tapi memang dengan menggunakan prosedur yang tepat, gitu. Dengan melalui proses rujukan, pasiennya tertangani dengan sesuai dan alurnya juga sesuai. Sehingga rumah sakit di sana yang dituju sudah siap dengan ruangannya. Jadi jangan sampai kita merujuk pasien, merujuk lepas. Itu jangan sampai. Jadi kita harus hubungi dulu ruangan rumah sakit mana yang dituju. Pasien-pasiennya kalau sampai merujuk lepas. Kalau ada apa-apa dengan pasiennya misalnya, mau tinggal di jalan, kita yang disalahkan. Jadi memang kalau misalkan mau merujuk karena memang kalau ICU kan memang susah ya. Kalau mau dipindahin pasiennya belum stabil, ya kan kita nggak bisa maksa pindah juga. Jadi yakinkan memang pasien yang ada di GD ini bisa kita referral ke rumah sakit lain, tapi melalui alur rujukan yang sesuai. Alur rujukan yang benar. Kita hubungi dulu rumah sakitnya. Entah melalui aplikasi sisurutu, entah melalui telepon langsung, entah melalui aplikasi Android. Yang jelas ada komunikasi antara rumah sakit kita dengan rumah sakit yang akan kita rujuk untuk mencapai, untuk menginformasikan pasiennya seperti apa, kondisi klinisnya seperti apa, lalu ruangan yang dibutuhkan apa. Sehingga pasiennya tiba di rumah sakit rujukan, sudah mendapatkan penanganan yang sesuai dan ruangan yang sesuai. Begitu saya rasa. Baik, terima kasih kepada Ibu Kapriana atas jawabannya. Semoga sudah cukup jelas. Dan untuk selanjutnya, mungkin kita karena waktunya terbatas, untuk para peserta yang sudah bertanya di kolom chat, mungkin nanti akan bisa disampaikan langsung. Oleh Ibu Kapriana, boleh? Boleh, silakan boleh. Bisa mungkin melalui nomor WhatsApp, begitu? Boleh, silakan. Jika ada yang kurang jelas masih ingin ditanyakan, silakan hubungi saya di nomor WhatsApp seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Silakan, teman-teman. Kita sama-sama berbagi ilmu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Kapriana atas waktunya dan ilmunya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga semoga menjadi amal jariah untuk Ibu. Amin, amin. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk Ibu Kapriana untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan lagi. Dan semoga sehat selalu ya, Bu. Amin, ya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin ada sedikit. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit. Ini ya, apa namanya. Katakan-katakan teman-teman sekalian ya. Boleh kembali ya. Iya, Bu. Silakan. Oke. Ya, teman-teman sekalian perawat-perawat hebat Indonesia. Pandemi COVID-19 ini telah mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya adalah bagaimana kita berevolusi atau bagaimana kita perubah untuk menciptakan suatu konsep IGD yang lebih modern. Tentunya melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Melalui pemanfaatan perkembangan teknologi tentunya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang perawat harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kababilitas diri kita. Karena kita bisa menjadi perawat profesional dalam memberikan asmen keperawatan. Maju terus perawat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus perawat Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Kapriana. Saya mohon izin ya untuk kita lanjutkan ke sisi selanjutnya. Tapi sebelumnya saya minta untuk Ibu stop share terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih kembali Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Amin. Amin ya Rabbah. Baik, kepada para peserta webinar, apakah masih semangat? Masih Ibu. Masih ya. Kita akan lanjut ke sisi selanjutnya. Di mana untuk sisi yang kedua ini, kita akan sama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibn Soppa Eskep. Di mana beliau akan memaparkan materi mengenai resusitasi cairan dan keseimbangan asam basah. Jadi untuk para peserta yang mungkin masih semangat hari ini ya. Semoga ilmu kita hari ini dapat kita terima dengan baik. Dan semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Dan langsung saja saya akan menyiapkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibn Soppa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suaranya? Ya, sudah terdengar Bapak. Bagaimana suara saya sudah terdengar juga ya? Oh iya, cukup terdengar. Baik. Kepada Bapak Ibn Soppa, untuk hari ini sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau dan juga akan memberikan kontrak waktu, pemaparan materi, dan juga sesi diskusi untuk hari ini. Izin ya Bapak. Moga-moga silakan. Ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi dari Bapak Ibn Soppa, di mana beliau ini merupakan para fusionis bedah jantung, pediatrik, rumah sakit jantung, dan pembuluh darah harapan kita. Betul ya Pak? Betul. Dan juga selaku anggota ikatan nurse kardiofaskular Indonesia pengurus INCAVIN Pusat. Dan saat ini juga beliau mengikuti Organisasi Indonesian Provisionist Association dan juga INCAVIN dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Ibn Soppa, dan juga akan saya sampaikan untuk kontrak waktunya, di mana saat ini untuk memasuki ke sesi yang kedua, untuk waktunya dari pukul 9.15 sampai dengan pukul 10.30. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, jadi ada kurang lebih satu jam ya, untuk kita sama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibn Soppa. Dan waktunya 30 menit untuk pemaparan materi, kurang lebih, dan 30 menit lebih. 30 menit atau 45 menit Bapak? Oke, oke. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab begitu ya. Langsung saja kepada Bapak Ibn Soppa, untuk waktu dan medianya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat semuanya. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibn Soppa, untuk sharing tentang resusitasi cairan ya, terkait juga dengan anti-asam basa. Terima kasih atas kesempatannya kepada Institut Medical Center, Indonesia Institut Medical Center ya, atau IMC Bapak. Indonesia Medical Center Institute. Indonesian Medical Center Institute. juga EMS yang mempercayakan untuk saya. Ianda. 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 Apakah saya sudah kelihatan? Sudah terlihat, Bapak. Baik. Baik. Silakan. Saya mulai saja, karena waknya juga sebentar dan mudah-mudahan bisa daging semua nanti isinya. Oke. Balance solution dan resitasi. Ini adalah satu topik yang padat menurut saya. Tadi terkait Ria sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya yang luar biasa, Mbak Tantri. Dan sekarang kita akan fokus tentang balance solution resitasi pada emergency cases nanti terkait juga dengan asam basah bagaimana sih relationship-nya atau hubungannya. Baik. Tujuannya pada pertemuan kita kali ini adalah mengetahui tentang regulasi dari cairan, kemudian strategi resitasi, dan apa sih sebenarnya konsep dari balance solution. Mungkin dari teman-teman ada yang baru dengar tentang konsep balance solution. Nah, ketika kita melihat slide di depan, mungkin saya bisa melihat tiga hal. Pasir, air laut, dan air di dalam gelas ya. Saya mungkin tidak bisa interaktif karena terkejar waktu. Slide saya cukup lumayan banyak dan nanti saya juga khawatir terkejar atau tidak karena sepertinya satu jam lebih waktunya, tapi ternyata 45 menit ya. Jadi, tapi kita tidak akan membahas tentang gelas, kita tidak akan membahas tentang pasir, tapi kita akan membahas tentang air ya. Nanti kita akan banyak berdiskusi tentang water. Nah, ini adalah distribusi dan komposisi cairan dalam tubuh ya. Jadi, cairan dalam tubuh itu terbagi dalam tiga kompartemen. Tidak ada di kompartemen intrafaskuler atau di pembuluh darah, ada kompartemen intrasel dan ada kompartemen intrasel, jadi di dalam sel. Nah, intrafaskuler itu hanya 50% dari total blood volume kita. Jadi, sangat kecil. Namun, walaupun kecil, si intrafaskuler ini adalah satu-satunya akses, satu-satunya akses kita untuk melakukan resusitasi. Ya, jadi, atau melakukan pembuluh darah. Karena kita tidak mungkin memberikan cairan ke intertisial. Kita juga tidak mungkin memberikan cairan ke intrasel. Jadi, satu-satunya akses kita hanya di intrafaskuler space. Atau di pembuluh darah. Oke. Nah, tentang keseimbangan cairan dalam tubuh kita, ada sebuah regulasi atau ada sebuah mekanisme yang berusaha untuk mempertembak, mempermenyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh. Mekanisme itu antara lain adalah baroreseptor refleks, volume reseptor, renin-angiotensin aldosteron, dan anti-diuretic hormon. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang RAA sistem ya. Nanti akan kita bahas bagaimana mekanisme RAA sistem. Karena mekanisme ini sangat penting selain untuk menjaga kadar air dalam tubuh kita, juga menjaga tekanan darah dalam tubuh kita. Menjaga stroke volume dalam tubuh kita. Nah, ini contohnya. Ketika tekanan darah kita turun, yang diakibatkan oleh air yang turun, dan kita mengalami hipotensi misalnya, kita bisa lihat dalam slide yang saya tampilkan, itu ada warna hijau, warna kuning, dan warna ungu. Dan itu menggambarkan bagaimana mekanisme yang sebelumnya, di slide sebelumnya saya jelaskan, itu bekerja. Contohnya adalah di warna yang hijau. Jadi ketika ada tekanan darah yang turun, ketika ada tekanan darah yang turun, kemudian otomatis tegangan atau stretch di aferen arteriol, itu dia ikut turun. Karena jumlah air yang melewati atau jumlah darah yang melewati arteriol itu berkurang. Nah, sehingga hal ini akan menyebabkan rangsang sel juxtraglomerulusnya itu, rangsang juxtraglomerulusnya itu bekerja dan akan mengeluarkan enzim renin. Nah, enzim renin ini nanti akan mengkatalis sebuah hormon yang dikeluarkan oleh liver, namanya angiotensinogen. Nah, angiotensinogen yang bertemu dengan renin, itu nanti akan diubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 beredar ke seluruh tubuh, setelah dia nyampe di paru, dia akan diubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini adalah fasokonstriksitor kuat. Dia bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi fasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, angiotensin 2 ini juga akan merangsang kotak adrenal untuk mengeluarkan hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini akan ngapain? Dia akan membuat si tubulus ginjal itu akan mereabsorpsi cairan lagi. Jadi, air yang harusnya dikeluarkan lewat kencing, dia direabsorpsi lagi. Sehingga airnya akan kembali ke dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Kemudian, respon yang kedua adalah respon yang diperankan oleh baroreseptor. Baroreseptor itu adalah reseptor yang bekerja karena perubahan tekanan. Jadi, ketika tekanan dalam dinding pembuluh darah itu berkurang, baroreseptor yang terletak di dinding atrium, di pembuluh darah besar, di arkus aorta, di sinus karotis, dia akan bekerja. Bekerjanya ngapain? Dia akan merangsang sistem syarab simpatis untuk mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin. Dan dia akan membuat pembuluh darah kita menjadi fasokonstriksi dan akan menaikkan tekanan darah. Nah, itu adalah respon oleh baroreseptor. Respon yang ketiga adalah respon yang diperankan oleh osmoreseptor di hipotalamus. Jadi, osmoreseptor itu adalah reseptor yang bekerja karena perubahan osmolaritas atau perubahan kekentalan darah. Jadi, kalau tubuh kita banyak mengeluarkan air, otomatis osmolaritasnya naik dan dia akan merangsang petitori posterior untuk mengeluarkan suatu hormon yang disebut dengan anti-dioretic hormon. Nah, anti-dioretic hormon itu dia akan hampir sama fungsinya dengan aldosteron tadi akan merangsang tubuh, tubulus ginjal untuk mengereabsorpsi air kembali sehingga airnya tidak akan dikeluarkan lewat tipis atau lewat kencing. Sehingga blood volumenya naik, stroke volumenya naik, tekanan darahnya naik. Tentang pergerakan cairan dari intrafaskulat ke intertisial itu dipengaruhi oleh dua tekanan. Tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Jadi, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang memicu atau merangsang air itu cenderung keluar dari kompartemennya. Contohkan adalah di pembuluh darah. Jadi, ketika tekanan hidrostatiknya tinggi maka air atau darah dia akan lebih cenderung merembes ke intertisial karena dia didorong oleh tekanan hidrostatik. Sementara tekanan osmotik pressure adalah tekanan yang menjaga supaya air atau darah atau blood volume itu tetap berada dalam kompartemennya. Jadi, dua tekanan ini menjaga keseimbangan kadar air yang berada dalam sebuah kompartemen. Jadi, ada tekanan hidrostatik yang mendorong untuk keluar, ada tekanan osmotik yang mendorong untuk mempertahankan. Nah, jadi kalau ada dua tekanan tersebut yang mempertahankan otomatis ketika ada suatu patogenesis atau suatu kelainan itu akan membuat kadar air dalam pembuluh darah itu berkurang atau bertambah. Jadi, karena ada satu patogenesis. Contohnya yang pertama adalah karena tekanan hidrostatik kapiler. Jadi, ketika hidrostatik kapilernya meningkat tadi ingat bahwa hidrostatik adalah tekanan yang mendorong air untuk keluar jadi keluar rembes dia lembes dari pembuluh darah ketika tekanan hidrostatiknya ini lebih tinggi atau meningkat maka air akan cenderung merembes dari pembuluh darah. Jadi, pembuluh darahnya akan kehilangan air atau kekurangan air atau kekurangan blak kolum dan akan merembes ke intertisial. Contohnya pada kasus ini adalah kasus gagal jantung atau gagal ginjal. Kemudian, yang kedua adalah osmotiknya justru yang turun. tekanan yang menjaga supaya air itu tetap berada dalam kompartemennya itu turun. Contohnya adalah pada kasus hipoalbumin. Jadi, osmotiknya dia turun. Yang ketiga adalah hidrostatiknya sebenarnya tetap. Osmotiknya tetap tapi lubangnya dia menjadi lebih permeable atau lebih besar. Jadi, bocor. Contohnya pada kasus-kasus infeksi. Ini permeabilitas kapilernya meningkat. Jadi, pasannya bisa UDIM juga karena terjadi peningkatan permeabilitas kapilernya. Yang keempat, misalnya karena peningkatan koloid osmotik intertisial. Jadi, kalau tadi osmotiknya turun, sekarang osmotiknya naik. Ini adalah beberapa contoh patogenesis yang mempengaruhi kondisi air dalam pembulu darah atau dalam kompartemen cairan tubuh. Ada istilah fluid imbalance atau ketidakseimbangan cairan. Jadi, ternyata ketidakseimbangan cairan itu banyak jenisnya. Yang pertama adalah dehydrasi. Dehidrasi itu adalah suatu ketidakseimbangan cairan yang diakibatkan karena terlalu banyak kehilangan air. Jadi, murni air saja. Air dan sedikit elektrolit. Tidak disertai dengan kehilangan darah. Nah, kalau hipofolume, itu adalah kehilangan air dan juga disertai dengan kehilangan darah. Contohnya pada pasien-pasien bleeding. Itu lebih cocok disebut dengan hipofolume. Atau hipofolume ya. Ini peningkatan blood volume ya. Bisa diakibatkan karena resusitasi atau pemberian cairan yang berlebihan misalnya. Yang keempat adalah water intoxikasi. Jadi, kondisi hipofolume atau hipofolume ya yang berlebihan dan berlangsung lama itu akan membuat selnya rusak dan selnya mati. Ini yang disebut dengan water intoxikasi. Pasiennya juga bisa meninggal ya. Jadi, bahayanya dehidrasi, bahayanya hipofolume, bahayanya hipofolume itu adalah ketika dia berlangsung dalam waktu yang lama itu akan membuat selnya rusak dan selnya mati. Nah, bagaimana pengkajian dari keseimbangan cairan? Kalau nggak ada mnemonik atau nggak ada jembatan kelede itu kita akan susah menghafalnya atau kita akan sering lupa. Makanya saya pakai jembatan kelede tetap ABC. Bukan RW breathing dan sirkulasi tapi asesmen, balance charge, dan chemistry. Jadi, kita harus ketika kita mengaji keseimbangan cairan kita harus menilai atau mengkaji kondisi klinik pasien. bagaimana turgor kulitnya, bagaimana minumnya, bagaimana apa namanya elastisitas kulitnya, capillary refill timenya, nah itu namanya clinical assessment. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah balance charge. Jadi, ketika kita mengkaji keseimbangan cairan nggak boleh nggak pakai charge atau nggak pakai monitoring. Jadi, kita harus tahu monitor berapa urin yang keluar, berapa air minum yang kita minum. Nah, itu harus pakai balance charge supaya ketahuan intake dan outputnya. Dan yang ketiga adalah blood chemistry. Jadi, atau lab darah. Nah, karena beberapa lab bisa membantu kita mengindikasikan, oh ini pasiennya dalam kondisi dehydrasi. Oh, ini pasiennya dalam kondisi sepsis. jadi perlu resusitasi cairan yang lebih misalnya seperti itu. Jadi, ABC ya. Kita pakai ABC. Ini saya dapat dari Skel dan Filsport tahun 2008. Sangat membantu kalau menurut saya dengan adanya jembatan keledai ABC seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke indikasi pemberian cairan. Ternyata indikasi pemberian cairan itu ada macam-macam jenisnya. yang pertama memang tujuannya untuk resusitasi. Yang kedua bertujuan untuk maintenance saja. Yang ketiga bertujuan untuk replacement. Dan yang keempat bertujuan untuk pemberian nutrisi. Jadi, tergantung kita memberikan cairan kita tujuannya mau buat ngapain ini? Mau buat resusitasi pasien atau buat maintenance saja atau buat replacement cairan atau memberikan nutrisi. kita nanti akan banyak bahas di resusitasi cairan. Nah, kenapa perlu resusitasi pada contoh kasus kehilangan darah misalnya? Jadi, tadi saya sudah membahas tentang kompartemen cairan. Kompartemen cairan ada tiga, saya ulangi lagi. Ada intrafaskuler atau pembuluh darah, ada intertisial, ada intrasel. Jadi, intertisial ini berada di antara pembuluh darah dan sel. jadi bisa diibaratkan adalah jembatan tubuh kita kehilangan darah atau kehilangan cairan misalnya karena hemorragik misalnya atau berdarahan, otomatis darah yang ada di intrafaskuler atau di pembuluh darah itu pasti akan berkurang. Nah, resusitasi yang pertama yang dilakukan adalah transcapillary transcapillary raffin itu perpindahan cairan dari satu kompartemen ke kompartemen terdekatnya untuk menjaga keseimbangan cairan. Jadi, kalau tadi di intrafaskulernya itu berkurang, maka si intertisial, karena intertisial ini paling dekat, dia akan mengambil cairan atau akan menyeberangkan cairan ke pembuluh darah lagi supaya lebih stabil lagi. Nah, ketika ini terjadi berlangsung lama, maka intertisial akan mengambil cairan sebelahnya lagi, yaitu di intrasel. Jadi, selnya akan diambil, cairannya lewat intertisial nanti akan diberikan ke intrafaskuler. Itu namanya transcapillary raffin. Dan ini tidak boleh terjadi terlalu lama karena membahayakan selnya. Nanti selnya bisa jadi keriput dan bisa jadi mati. kemudian setelah transcapillary raffin, apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah angin aktifasi dari renin angin tensin tadi. Jadi, RAA sistem tadi yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi, ketika darahnya berkurang, tekanan darahnya turun, maka akan mengaktifkan baroreseptor, akan mengeluarkan renin, akan mengeluarkan aldosteron, akan mengeluarkan antidioretik hormon dalam rangka meningkatkan belak volume. Jadi, belak volume-nya biar bisa naik. Kalau itu juga tidak terjak, tidak bisa membantu, maka respon yang paling akhir adalah tubuh akan meningkatkan pembentukan sel darah merah melalui proses yang disebut dengan erythropoiesis. Jadi, sel darah merahnya akan dibentuk atau akan diciptakan dalam bentuk banyak supaya menjaga delivery oksigennya. Karena tujuan dari blood volume, kardia output itu adalah untuk mempertahankan delivery oksigen. Jadi, kalau airnya dirasa kurang, maka darahnya yang ditambahkan. Tubuh akan merasa seperti itu. Nah, jadi, pentingnya resusitasi adalah ketika terjadi penurunan kardia output, maka perfusinya akan turun. Nah, ketika perfusinya akan turun, maka jumlah delivery oksigennya pun akan berkurang. Ketika delivery oksigennya berkurang, maka produksi ATP-nya juga kurang. Ketika produksi ATP-nya berkurang, maka akan membuat kegagalan pompa natrium kalium. Nah, ketika pompa natrium kalium ini gagal atau tidak terjadi, maka selnya bisa mati. Karena pada aksi potensial di mana pada faksi istirahat harusnya natrium ini dipompa keluar, dia akan tetap berada di dalam sel, sehingga sel menjadi edim. Nah, ketika selnya edim, selnya bengkak, kanut tidak masuk, malah sel akan mati. Itulah yang disebutkan water indikasi atau matian sel agat ketidaksebangan cairan atau timbalan. Jadi, berbahaya. ini adalah estimasi dari retasi saya yakin teman-teman sudah familiar bahwa tadi saya dapat singgung blood volume itu adalah jumlah darah atau jumlah volume yang berada di pembuluh darah. Jumlahnya bervariasi untuk infan atau untuk pasien bayi bisa 80 cc per kilo atau bahkan 100 cc per kilo. Untuk pasien dewasa sekitar 60 sampai 70 cc per kilo. Dan ketika ada kehilangan cairan bisa diprediksi apakah 15% dari blood volume 30% dari blood volume atau 40% dari blood volume sehingga kita bisa memprediksi kira-kira berapa penambahan volume yang kita berikan kepada pasien. Nah ini beberapa adalah konsep ketika kita memberikan terapi cairan ada 4D dan ada 4 fase 4D yang pertama adalah kalau kita memberikan cairan ini yang kita ingat 4D yang pertama adalah drug atau obatnya nah cairan yang kita berikan itu ada jenisnya apakah yang kita berikan itu jenisnya krisoid atau yang kita berikan jenisnya adalah atau yang kita berikan adalah jenis produk misalnya yang kita berikan apakah cairan berbentuk balance atau cairan kristaloid biasa nah itu adalah drugsnya jadi kita harus mempertimbangkan hal itu kemudian selain drug yang B yang kedua adalah dosisnya jadi dosisnya berapa apakah dosis untuk resusitasi saja misalnya resusitasi nanti juga tergantung dari kristaloid atau kah koloid misalnya 10-20 cc per kilogram berat badan selama 24 jam atau kalau untuk koloid misalnya cukup 5-10 cc per kilogram berat badan per 24 jam jadi harus ada harus kita timbang dosisnya yang ketiga D yang ketiga adalah durasi seberapa lama kita ngasih cairan kapan kita memulai dan kapan kita harus jadi durasinya apakah 24 jam pertama ulang kita lanjutkan ke 24 jam kedua misalnya seperti itu yang ke D yang keempat adalah de-escalation kapan kita menghentikan cairan kapan kita men-stop resusitasi jadi ada 4D drugs dosis durasi dan de-escalasi dalam pemberian terapi cairan 4D nah selain 4D ada 4 fase jadi kalau kita ngasih cairan fasenya ada 4 kita ngasih cairan di fase resusitasi setelah resusitasi tercapai kita lanjut ke optimalisasi setelah optimalisasi selesai kita lanjut ke stabilisasi setelah stabilisasi selesai kita lanjut ke evaluasi jadi ini berbicara tentang berbicara tentang target organ jadi dari resusitasi kita tujuannya adalah menyelamatkan nyawa dioptimalisi dan stabilisasi kita berbicara tentang menyelamatkan organ jaru dipikirkan setelah optimalisasi stabilisasi kita mempertimbangkan nanti jangan kelebihan jangan kebanyakan nanti jadi akan berbahaya buat ginjal akan berbahaya buat jantung misalnya kayak gitu baru yang terakhir adalah evakuasi setelah semuanya selesai stabil baru dievakuasi atau dipindah atau jangan-jangan justru de-resusitasi jadi gagal lagi jadi kita mulai dari awal lagi resusitasinya jadi 4 fase ingat ya ada 4D dan ada 4 fase 4D drugs dosis durasi drugs durasi dan de-ekskalasi sementara fasenya kita sebut dengan ROS R-O-S-E resusitasi optimalisasi stabilisasi dan evakuasi nah ini fasenya jadi resusitasi adalah terapi cairan yang kita berikan dalam upaya life threatening jadi menyelamatkan kehidupan optimalisasi kita berbicara tentang reperfusi kita berbicara tentang menyelamatkan organ organ otak organ jantung organ paru organ gini ginjal stabilisasi kita berbicara tentang hampir sama dengan optimalisasi tapi lanjutnya lebih dalam kurun waktu time yang frame time-nya atau kerangka waktunya lebih lebih lama kemudian E atau fase yang terakhir adalah evakuasi apakah pasenya sudah bisa dipindah atau pasenya justru gagal dalam resusitasi sehingga kita harus melakukan resusitasi ulang atau di resusitasi nah ini frame ini konsepnya tadi dari resusitasi optimalisasi stabilisasi dan evakuasi ada macam-macam variannya yang membedakan masing-masing fase contohnya paling gampang adalah di frame kerangka waktunya resusitasi berhubungannya semenit jadi harus cepat optimalisasi berhubungan jam jadi 1 jam 2 jam 24 jam misalnya stabilisasi ini lebih lama bukan dengan hari evakuasinya kita bisa lebih dari 2 hari atau hitungan minggu misalnya jadi kerangka waktunya berbeda-beda untuk masing-masing fase kemudian untuk tujuannya misalnya jadi kalau resusitasi adekuat atau menyelamatkan nyawa kemudian organ-nya ginjalnya jantan bagaimana dikasih baru pemain oh ternyata kelebihan sairan ini stop dan sebagainya evakuasi masuk makah dan resusitasi ikan ini short atau tidak pas atau tidak baru dikasih seperti itu jadi ada frame ada beberapa varian yang bisa menggaita apakah kita dalam fase resusitasi optimalisasi stabilisasi atau evakuasi nah bahaya ini overload jadi kalau kalau tidak kalau tidak dikaji ini dia auto bahayanya apa bahayanya macam-macam bisa ke respiratory minyak edem paru bisa ke hep bisa ke renal edem bisa ke kardiofus karskuler em jadi makanya resusitasi harus di tau nah tujuan dari resusitasi tidak lain dalam momen segera di apel merasa memperkenalkan ekometalisme jadi menjaga supaya metabolisme ini bukan antrop nah ini endpoint endpoint dari flu tapi menurut alan hner jadi ada 2 is jadi akses rafenanya buat kemudian MAB 25 dan yang ketiga seperti tadi saya sampaikan adalah optimalisasi oksigen delivery dan oksigen persen bagaimana cara ukurnya adalah desk maker banyak dari maker dari maker keren disek temperatur apakah masih di pasien shock misalnya urin atau penyanyi kemana itu adalah point atau goal dari perpih ini teman-teman lihat memakai slide ini sebentar jadi delivery oksigen yang teman-teman kita ketahui itu adalah dijaga oleh kardia output surasi dan hal nah kardia output itu dipengaruhi oleh stroke sementara stroke pengaruhi oleh flow dan hal yang terakhir jad hal kalau ada yang ada di sini maka delivery oksigen pun akan terimu ya jadi akan sangat berpenting dalam delivery oksigen maka kenapa tadi endpointnya di juan akhirnya adalah menjaga delivery oksigen nah resistasi menurut frank starling ini ini ada kur frank starling jadi ketika dalam kondisi volume di kondisi berikan terus diberi terus maka volume ini akan naik 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 kebelas atau minus terus ya jadi makanya memberikan volume cairan atau resisti cairan itu sebanyak mungkin diberikan tapi dilihat ketika memberikan cairan tensi naik atau tidak kalau berarti sudah tidak optimal atau mungkin bukan di stroke lagi mungkin di pembuluh darahnya yang harus kita kecilkan mungkin kita perlu kolaborasi untuk pemberian vasopressor atau inotropic seperti itu jadi jangan selalu andalanya pokoknya kalau pressure rendah kasih volume pressure rendah kasih volume enggak karena ada suatu titik dimana walaupun kita ngasih volume banyak ini kurvanya enggak akan naik stroke volume oke ini adalah flow properties jadi tipe resistasi cairan ada cairan merah ada kristal ada kuit masing-masing punya performance yang berbeda-beda dalam pembuluh darah jadi apa namanya contoh misalnya di kristaloid hanya kalau kita berikan sebu yang yang tahan di intrafulin hanya 250 karena dia mudah terbar ke intertisial jadi seperti jadi ada performance sendiri-sendiri di masing-masing kuit resultasi nah ini adalah salah satu contoh komposisi cairan kristaloid dibanding dengan plasma ini di plasma pembarakan ini sebenarnya cairan kristaloid yang kita berikan soalnya NACL ini jadi ternyata komposisi cairan yang kita berikan untuk kristal itu berbeda dengan komposisi plasma di dan ini beresiko untuk menyebabkan tidak seimbangan cairan dan elektrolik dalam kita nah makanya konsep namanya balance solution apa itu balance solution balance solution adalah cairan invena yang memiliki hampir menti sama hampir menti pembuluh darah isi belak lum kita jadi bagaimana cara menilainya atau bagaimana cara mengidentifikasinya ciri-cirinya ada dua yang pertama dia menyebabkan efek minimal terhadap ketidakseimbangan asam basah jadi asam basahnya tidak akan berubah secara signifikan ketika diberikan cairan ini itu berarti disebut dengan balance solution wah agak susah itu menilainya berarti harus cek AGD-nya ada cara yang kedua cara yang kedua adalah kita lihat dari kloridanya cairan kloridanya atau elektrolit kloridanya tidak boleh lebih dari 110 kalau cairannya kloridanya itu lebih dari 110 berarti cairan ini belum disebut balance solution jadi kalau ciri-ciri yang pernah harus mengecek AGD kalau cara yang kedua dengan melihat klorid kontennya saja kalau klorid kontennya lebih besar dari 110 berarti cairan itu bukan balance solution jadi kalau kita lihat di cairan ini tadi NACL kira-kira termasuk balance solution atau tidak silahkan speak up satu pertanyaan saja ada yang bisa jawab NACL termasuk balance solution atau tidak dia kloridnya 154 halo silahkan bagus masih apa ini bagus bagus jadi NACL tidak termasuk balance solution karena dia memiliki klorid yang sangat tinggi kalau RL tidak juga tidak tidak solution RL termasuk siap kalau ida kurang RL termasuk termasuk oke oke ya jadi RL itu termasuk balance solution aduh ya jadi ternyata karena RL kloridanya lebih rendah dari 110 kenapa sih kok klorida ini bisa membantu kita menilai cairan ini termasuk balance solution atau tidak nanti akan kita bahas berikutnya ini di pelengkak ini ada kation ada anion kation itu adalah elektrolit yang bermuatan positif anion adalah elektrolit yang bermuatan negatif jadi CL itu dia muatannya negatif nah teman-teman melihat gak atau mengamati gak selama ini dalam sebuah cairan dalam sebuah cairan misalnya NACL ataupun yang lain itu saya bingung ke sini itu jumlah elektrolit yang bermuatan positif jumlah elektrolit yang bermuatan negatif dia harus sama kadarnya sehingga sehingga saling dengan elektrolit 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 nah harus ada makna ORL ini gak makan sendiri LRI itu diberikan buffer buffer ya jadi buffer disini nah disini sehingga muatan endingnya muatan akhir tetap sama jadi elektrolit makanya jumlah cairan balance itu kloridanya rendah karena ada space buat buffernya jadi beritu bisa berupa laktat contohnya di ringer laktat bisa berupa asetat contohnya di ringer acering misalnya kita gak ngomongin produk ya nanti teman-teman bisa lihat jadi intinya nanti kalau teman-teman lihat botol pelabot teman-teman lihat deh komposisinya ada ada asetatnya kah ada laktatnya kah ada malatnya kah kalau cairannya ada kayak gitu kloridanya lebih rendah dari 110 berarti cairan ini termasuk balance solution ya oke nah emang apa sih pentingnya cairan yang diberikan ini kenapa harus balance solution jadi menurut seorang seorang siokimia dari London itu meneliti tentang efek elektrolit bermuatan positif dan elektrolit bermuatan negatif terhadap perubahan keseimbangan asam basa jadi ternyata asam basa itu selain dipengaruhi kardioksa juga dipengaruhi SID SID itu dipengaruhi yang bertansip ion bermuatan negatif contoh bertansip yang jadi berarti terhadap asam basa di SID kita akan fokus di SID ternyata jumlah atrium dan jumlah klorat yang diberikan kepas itu akan memahami keseimbangan asam basa Nih ini 140 kemudian C Elinor Nah isi atau strong even atau perbedaan antara ion positif angka itu natrium dan ia ganti koreda nah tapi kan koredanya itu banyak ya semuanya seperti koreda yang memilih ini emak isi ini yang di isi nah apakah isi koredanya maka nyatuh jatah yang dinyatuh maka sairan atau lantan atau kondisi atau sebaliknya kalau tidak disuruhkan kalau tidak disuruhkan jadi makin naik dan membuat larutan senderung alkalosis atau senderung basah oleh karena itu menjaga airan supaya tidak dosis kalau sisi sangat penting nah kita lihat NACL tadi sangat tinggi berikan NACL dalam jumlah besar dan akan membuat kita menjadi besar banyak ya halo Bapak Ibnu oke 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 oleh karena itu terus apa sih bahayanya klorite efek ini jadi klorite efek itu yang tadi membuat asid itu klorite akan membuat perfusi ke organ karena akan membuat pembulu darah itu cenderung faso konstriksi ya terutama di di bagian gil ya karena efek klorite nya tadi jadi sangat berbahaya oke ini contohnya ini saya skip saja saya cepetin saja jadi kalau ada tubuh yang menurut mengalami penurunan klorite maka tubuh akan cenderung alkalosis dan kalau tubuh akan meningkat apa namanya mengalami peningkatan klorite tubuhnya akan cenderung asid seperti yang tadi saya sampai nah ini apa yang terjadi ke plasma ditambahin nacl ya nacl 144 102 jisid sekitar 38 nah kalau kita menang l yang natrium 144 dan jisid nya 0 jadi kegaguan sd 13 itu akan mudah menjadi hanya sikit 19 jadi sd nya turun sehingga mengguguh kita asidosis ini contoh ilustrasi bagaimana dikasih rl ya rl itu kan tadi buffer laktar yang saya sampaikan nah pelanggan 140 n cl nya 100 nah kalau dikasih laktar laktar itu ada muatan positifnya 117 ada 100 sendiri nah ada laktar nya 24 sd nya 0 ya dalam cairan l itu sd nya 0 sama dengan nacl 0 sd nya juga 0 tapi 0 nya di laktar karena ada buffer 28 28 laktar nah laktar ini akan cepat di metabolisme cepat di metabolisme di hepar nah hasil metabolisme dari laktar itu salah satunya adalah bikarbonat ya jadi akan membuat kondisi menjadi lebih basah lagi ya akan cenderung lebih stabil sd nya ini setelah kita hitung-hitung karena laktar itu di metabolisme jadi gak kita masukkan ke dalam formula penghitungan sd nya 34 jadi cenderung lebih stabil sd nya dibanding dengan pemberian nacl makanya resistasi cairan di igd itu gak pakai nacl tapi makainya rl ya mungkin kalau gak pakai gak ada rl ya adanya nacl ya namanya resistasi ya sah-sah saja boleh-boleh saja tapi bahayanya ingat ketika kita memberikan nacl ya berarti kita tahu bahwa kita memberikan cairan dengan natrium yang tinggi dengan cl yang tinggi dan akan ada resiko pH yang turun apa bahayanya bahayanya adalah di kardiofaskuler adalah hipotensi karena asidosis kemudian penaikan fasopresor menurunkan mikrosirkulasi di renal ada gak bahayanya ada metabolik asidosis asidosis renalis ya kemudian renal fasokonstriksi jadi renalnya fasokonstriksi nih renal arterinya sehingga renalnya bisa akut kidney injury jadi bahayanya seperti itu nah ini adalah salah satu contoh efek pemberian RL dan nacl ya ternyata dilihat dari H-nya ketika kita ngasih nacl pH-nya akan dirurun sebab kalau kita ngasih RL-nya lebih lagi di jurnal yang lain di jurnal tidak tidak seperti RL nah ini keskenari yang pertama saya agak burung nih keskenari yang pertama adalah pasen 55 kg 55 kg maaf ya dia ada pH 7,30 pCO2 nya 30 kemudian potasiumnya 1,5 dengan poecoacidosis dietitum mendapat glukul 50 tinggi banget laktanya 59 masih di atas normal high dapat terapi insulin dan untuk resusitasinya guna kalin atau nacl 0,9 nah setelah 2 jam setelah 2 jam resusitas ternyata pH-nya 7,25 jadi makin turun pH-nya base axis-nya minus 10 hco3-nya 14 na-nya 140 cl-nya 112 albumnya 4,0 kita bisa lihat disini ternyata ada penurunan pH jadi pasennya jadi lebih asidosis kira-kira kenapa kita lihat jadi kita bisa melakukan analisa melalui venkel stuart ya melalui venkel stuart kita hitung-hitung nih ceritanya kita hitung-hitung dapatlah penghitung seperti ini ya jadi basis yang minus 12 kita cari efek SL minus 9 yang gak ada resusitasannya minus 35 mungkin untuk terapas nabarnya karena ini memerluka yang lebagi ya intinya di ini jadi pasien ini asidosis dipengaruhi paling sederhana NACL efek kita lihat NACL 12 dan ini mempunyai efek asidosis yang lebih pada pasien yang asidosis berbeticum karena resusi NACL ini di gamblenya yang noroknya 14 dan 12 sederhana desa kolena NACL jadi 8 ini misalnya memberikan F asam sebesar 8 jadi minus 8 minus itu ada asam angkanya 8 berarti sebesar jadi asidosis membolik oleh karena hiperkromia atau penaikan kok disebabkan karena infusion dan ketoacidis diabetikum tapi ini adalah kurunkan NACL bisa terapi yang lain bisa siati atau yang paling mudah adalah dengan memberikan balan solusen mengganti cairan NACL dengan cairan balan solusen ini keskenario yang kedua dimana keskenario yang kedua ini ada sebuah study yang membandingkan pemberian kristaloid RL dan NACL pada pasien ketol diabetikum atau KAD ini keskenario berdasarkan jurnal nah ternyata setelah diteliti pada grup analisa KAD itu ternyata balance solution itu lebih baik dibanding NACL dalam manajemen pasien dengan diabetic ketoacidosis atau KAD jadi kita bisa lihat disini contohnya disini recovery-nya atau resolusinya ya tigas disini NAS jadi harinya ya jadi 0,04 sangat signifikan sangat bernah artinya resolusi atau perbaikan ada kasus keto diabetes dengan menggunakan balance solution itu lebih cepat dari di NAS atau 17 hari 16 komasian kita lihat yang value-nya kecil-kecil saja kemudian jadi jadi bermanah 0,03 ya kemudian hipokalemia jadi hipokalemia sangat lebih sedikit dibanding dengan salin jadi intinya Pak Jurnal dan Pak tadi ini menyarankan bahwa pemberian solution itu lebih baik dibanding pemberian NASL pada manajemen keto diabetic boom nah ini case yang ketiga singkat ini casenya ada pasien 70 tahun ya mengalami gangguan status mental ya kemudian gangguan makan juga kemudian pasiennya teriwat hipertensi dan penyakit koroner saat dilakukan pemeriksaan blak persennya rendah 82 per 44 ya ht-nya 118 suhunya 39 rr-nya 14 saturasnya 96 nah ternyata setelah dianalisa perlu resusitasi ya karena pasien konsol dan memenangkan resusitasi nah pada kondisi seperti ini apa yang mendasih pemberian sairan tersebut ya apakah pemberian sairan tersebut tidak membuat latnya lebih naik ya pada pasien misalnya dan membuat ketika seimbangan kalium nah usut demi usut usut demi usut si pasien kalau saya terus tadi saya melihat ternyata banyak posisi ini nah pasien ada demam dehidrasi dan potensi karena lepsis inksi saluran kencing ya juga mengalami asidos saktat juga mengalami perkalemia ya dan RL ya lebih baik dia digibatkan dengan nasel pemberian balan solution lah ya RL saja balan solution bisa ringer asing atau sayuran balan solusinya ini ya jadi pada kasus ini diberikan terapi RL jangan khawatir ada kekhawatiran bahwa dengan ngasih RL karena dia ada laktatnya nanti akan membuat laktat asidosis lebih meningkat enggak ternyata itu mitos karena linger laktat itu tidak akan membuat atau memperparah hiperkalemia dan asidosis ya karena laktat yang dihasilkan itu bukan laktat kayak metabolisme anaerob tapi laktat yang memang dikandung untuk buffer dalam sebuah cairan solution untuk di pecah menjadi sumber energi dan menjadi bikarbonat untuk meng-cover atau memberikan buffer terhadap kondisi asidosis ini ada beberapa jurnal intinya pada beberapa jurnal ini bagaimana cara memberikan resusitasi cairan ini ada pemberian balance solution 2-3 liter for initial fluid resusitasi pada kondisi shock shock hipofolumia atau shock distributif dengan mempertimbangkan atau dengan tetap guide-nya adalah hemodinamik jadi jangan sampai lupa untuk mengkaji hemodinamik ini yang selanjutnya jurnal yang selanjutnya adalah pre-clinic research menunjukkan bahwa sun atau CL dapat menyebabkan hiporemic asidosis inflasi hipotensi kematian jadi banyak result ini tentang fase tadi yang di awal fase fluid resusitasi ada 4 fase ini fluid emergency karena slide saya buat berdasarkan jurnal-jurnal yang saya kirim yang saya kumpulkan ini kata mutliatri saya you are not taking someone else's life you are wasting your time jadi kalau kita gak bisa membuat orang lain lebih baik maka ya kita buang-buang waktu yang bisa saya berikan ini referensinya nanti teman-teman bisa baca bisa minta juga sama saya kalau nanti bersedia terima kasih atas mohon maaf atas melor waktunya karena ini juga udah terlalu saya cepet-cepetin maaf ya mbak saya kembalikan ke moderator Bila Taufik Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Ibn Sofa atas ilmunya kita beri aplausi yang meriah sekali lagi untuk Bapak Ibn Sofa dan selanjutnya informasi dari pihak tim IMC Institut ternyata ada simulasi kasus ya Pak ya di sesi ini sudah terakhir ada tiga kasus tadi langsung sudah saya bahas jadi sudah selesai jadi langsung saja kita lanjutkan ke sesi tanya jawab begitu ya Pak mohon maaf sebelumnya kepada para peserta webinar keperawatan nasional tahun 2022 tahun ini karena mungkin ada sedikit gangguan sinyal ya jadi mungkin suaranya agak sedikit terputus tapi tidak apa-apa kita akan lanjutkan kembali acaranya dan selanjutnya kita akan mengikuti serangkaian kegiatan webinar ini kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya saya persilakan mungkin kepada para peserta yang sudah raise hand saya dahulukan terlebih dahulu ya ini ada dari Immanuel Adeputra Immanuel Adeputra apakah ingin bertanya oke kita lanjutkan ke kolom chat ya Bapak ada Bapak Yasef silahkan Bapak Yasef saya ingin bertanya untuk kedua kali ya tidak apa-apa silahkan Bapak ya terkait dengan materi kedua untuk krisisitasi saya ingin bertanya untuk kata laksana krisisitasi pada kasus diare dengan hidrasi sedang berat pada bali-bali usia kurang dari dua tahun dari referensi yang saya pernah bahwa itu untuk kata laksananya hidrasi sebaiknya menggunakan cairan ringer kering dibandingkan menggunakan RL karena pada bayi-bali saya di bawah dua tahun itu menggunakan RL otop dan heparnya belum mampu mensimpasi merubah laksat menjadi estopat nah kita kadang di daerah itu tersendala dengan ketersediaan cairan sering sehingga kadang juga medis memberikan akses untuk melakukan persisitasi dengan menggunakan RL pada bayi-bali di bawah dua tahun nah kira-kira anggapan Bapak siapa ya silahkan Bapak yang kedua pertanyaannya oh lagi ada dua ya silahkan pada kasus bleeding pergerakan aktif ya misalnya lakalan terus masuk open struktur pergerakan untuk sejar balans kairannya kadang diberikan lebih dari satu lain dan kadang aktif dari medis itu biasanya memberikan perbandingan antara NACL sama ringer lakat nah ini kira-kira untuk penanganan kasus seperti ini sebaiknya balans kairannya seperti apa Pak terima kasih baik terima kasih pertanyaannya bagus sekali ini Mas Yafet Maradindo dari Poso tadi juga kayaknya aktif dari tadi ini saya dapat doorpress dari saya saya doakan mudah-mudahan Pak Yafet sehat-sehat selalu ya doorpressnya doa gak apa-apa ya Pak ya amin amin bagus Pak oke pertanyaannya bagus banget ini pertanyaan saya apresiasi ini pertanyaan bagus banget jadi kenapa bagus banget karena klinik pertanyaan yang bagus itu adalah pertanyaan klinik pertanyaan yang di lapangan makanya kadang kalau kita diskusi menjawab pertanyaan mahasiswa itu tidak semudah menjawab pertanyaan praktisi klinis karena praktisi klinis itu bertanya berdasarkan kenyataan di lapangan nah yang pertama adalah pemberian ringer asering dibanding pemberian ringer laktat jadi khususnya pada anak-anak sebenarnya tidak cuma anak-anak pada orang dewasa pun apalagi pasien yang mengalami gangguan hepar itu lebih disarankan untuk memberikan ringer asering dan buffer yang lain yang memiliki buffer selain laktat contohnya malat nah kenapa kita asering dulu kenapa karena si laktat itu hanya di metabolisme dominannya adalah di hepar jadi pada anak-anak yang heparnya bermasalah atau orang tua yang bermasalah heparnya bermasalah nah takutnya ini buffernya gak dipecah gak di metabolisme gitu jadi itu kenapa dipakai asering karena asering itu buffernya adalah asetat dan asetat itu di metabolisme selain di hepar juga di metabolisme di seluruh otot jadi akan lebih cepat metabolismenya pertama akan lebih cepat metabolismenya asetat dibanding laktat yang kedua akan lebih efektif buffer yang dipakai asetat karena dia tidak hanya mengandalkan liver saja nah kondisinya seperti apa kalau memang di daerah tidak ada asering gak apa-apa pakai RL tapi kan kita tahu konsekuensinya akan lebih susah mencapai atau akan lebih lama mencapai balance solusinya akan PH-nya akan memang lebih turunnya lebih naiknya atau recovery-nya akan lebih lama karena dikarbonat yang dihasilkan akan lebih lama dapatnya karena buffernya hanya mengandalkan si hepar saja tapi ketika kita pakai buffer asering buffer asetat maka balance solusinya target balance solusinya akan lebih tercapai karena metabolisme asetat lebih cepat selain di otot juga di hepar jadi untuk buffernya akan lebih tercapai seperti itu kalau di lapangan memang tidak ada RL tidak ada asering gak apa-apa pakai RL namanya juga resitasi dan itu harus dilakukan itu yang pertama kemudian yang kedua tentang apa namanya pemberian impus dua jalur memang ketika resitasi di IGD maupun di unit yang sayangnya ke kemud nah pemberian impus dua jalur memang direkomendasikan kenapa karena salah khawatir ketika salah satu hanya satu jalur itu dia tidak tidak adekuat untuk pemberian resitasi resusitasinya kemudian bagaimana dengan perbandingan NHL dan RL yang dikasih NHL juga dikasih RL juga sebenarnya gini ya gak boleh hanya kita berpikir berpikirnya gak bisa pokoknya RL harus RL saja atau gak NHL gak boleh NHL sama sekali tidak karena yang paling penting adalah monitoring mas monitoring ketika kita memberikan cairan resitasi jadi gak apa-apa kalau misalkan angka-angka lebih baiknya memang kita kasih RL tapi takutnya persediaan RL juga gak ada harusnya cuma ada NHL gak apa-apa itu yang pertama kemudian yang kedua kadang kita ketika resitasi kenapa harus pakai dua jalur ada NHL-nya juga karena kadang kita memberikan ada produk darah yang kita berikan produk darah yang kita berikan dan di RL itu ada kanduman kalsiumnya nah kalau kita sudah ada jalur RL-nya kalau bisa dihindari pemberian produk darah di jalur RL itu karena RL itu ada kalsiumnya dan ketika kalsium itu berikatan dengan darah nanti dia akan beku akan cepat terjadi bekuan jadi jalur infus yang ada RL-nya tadi nanti bisa terbentuk trombus-trombus itu khawatirnya seperti itu jadi kalau ada lain yang satunya ada lain NACL akan lebih aman itu memberikan obat memberikan produk darah PRC itu lewat jalur yang tidak mengandung kalsiumnya jadi makanya tadi pesan saya nanti kalau teman-teman sudah selesai dari seminar ini ketika mau memberikan produk darah memberikan infus lihat di pelabotnya dia isinya apa kalau dia banyak mengandung CL-nya berarti dia tidak balance solution kalau dia banyak ada kalsiumnya nanti hati-hati kalau kita memberikan produk darah di cairan yang ada kalsiumnya nanti bisa mengkristal seperti itu seperti itu mas jadi tidak apa-apa dua jalur memang itu untuk mengoptimalisasi supaya kardia pekutnya black volume-nya terliplis lebih cepat dan juga dua jalur juga bermanfaat untuk pemberian produk darah dan obat supaya dia terpisah karena NHL memang diakini lebih aman ketika untuk memberikan transfusi darah untuk memberikan obat-obatan itu dia lebih aman karena dia tidak mengandung kalsium yang bisa membuat kristal karena kalsium itu masuk dalam faktor koagulasi dalam tubuh jadi makanya pada pasien-pasien yang biding kadang diberikan kalsium nah itu salah satunya adalah untuk membuat apa namanya koagulasi lebih cepat terjadi seperti itu mas Yafet mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa membantu baik terima kasih pak nanti nanti dorpresnya minta mama panitia ya baik terima kasih kepada bapak Yasef dan juga bapak Ibnu dan juga diinfokan bahwasannya untuk para peserta yang sudah bertanya jangan khawatir akan ada dorpres yang akan diberikan kepada para peserta yang aktif nantinya berupa gopay tapi untuk nominalnya akan diinfokan di akhir sesi begitu ya jadi jangan khawatir jadi untuk para peserta yang ingin bertanya disilahkan karena masih ada waktunya saya perpanjang waktunya sampai kurang lebih pukul 10.45 menit ya baik bapak Ibnu apakah kita bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya boleh silahkan selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari ibu Dewi Yanti di kolom chat nih bapak izin bertanya bapak mengenai pasien dengan perdarahan pada kes pasien dengan henorhoid disertai DHF bolehkah kita beri cairan kristaloid gandeng solution terima kasih bapak silahkan bentar pemberian kristaloid gandeng apa tadi kristaloid gandeng gandeng solution apa itu ya gandeng itu ya ada nama ininya gak ya silahkan mungkin untuk ibu Dewi yang bertanya bisa open kamera dan juga open microphone mungkin biar lebih jelas ya betul gandeng solution mungkin dua jalur ya pak ya oh maksudnya dua jalur makanya kita pastikan dulu ya ibu Dewi ya dengan saya bu silahkan mungkin bisa diulangi pertanyaannya pertanyaannya gimana bu gini pak kebetulan saya tugasnya di puskesmas ya pak ya di bagian perbatasan ya mungkin kadang-kadang fasilitas dari segi cairan kita juga itulah jadi gini pak saya di puskesmas tugasnya gitu kan jadi kadang-kadang ada kes beberapa pasien misalnya hari itu saya temukan pasien dengan hemoroid dia perdarahan dari bawah ya terus kebetulan setelah dicek ternyata dia dengan trombosit yang rendah gitu jadi kita dia masuk indikasi ke pasien yang hipofolomi karena banyak darah keluar terus kemudian dia bengkak-bengkak gitu kan pasien DHF pak jadi bolehkah kita berikan cairan seperti yang golongan-golong plasma high sterile kayak gitu kemudian boleh itu pak diganting dengan cairan kebetulan yang ada waktu itu cuman ringer ringer latak pak gak ada NACL gitu apakah boleh gitu pak terima kasih gandeng itu maksudnya dua gitu ya ya diteriwekan pak diteriwekan satu satu pembuluh darah makanya saya mau memastikan gandeng solusian karena tadi gandeng solusian kan gandeng solusian takutnya ada nama solusian yang jenisnya gandeng gitu ternyata diberikan bersamaan diteriwekan pak diteriwekan adanya NACL gak masalah bu karena itu kan namanya life threatening life threatening juga dan kalau gandeng itu kalau dia pakai NAC akan jauh lebih aman karena dia gak ada kandungan kalsiumnya tadi jadi seperti tadi pada fase resitasi ada fase resitasi ada fase optimalisasi ada fase stabilisasi ada fase evakuasi jadi pada fase resitasi apalagi pasinya bleeding banyak DHF berikan berikan aja cairan apa yang ada jadi jangan berpikir oh ini gak ada RL nih bagaimana ya gak apa-apa berikan aja apa yang ada karena itu untuk mempertahankan volume pasien jadi kalau memang punyanya NACL ya gak apa-apa diberikan NACL jadi jangan berpikir oh nanti kalau NACL PH nya lebih rendah ya namanya juga resitasi yang penting pasien hidup dulu pasien hidup pasien stabil pasien tidak jatuh ke dalam kondisi shock kalau masih kalau presok kita optimalkan sampai presok kita jangan tegah pasien jatuh ke dalam shock karena bahayanya hipovolume tadi nanti bisa bisa meninggal pasiennya selnya bisa rusak bisa fasok kondriksinya karena memang kadang di proses mas kan kayak gitu ya apa namanya fasilitasnya kan seadanya kan apalagi mungkin di daerah pasokannya seadanya pasiennya jarang begitu ada pasien cairannya expired itu kan bisa aja kan kayak gitu kan jadi kalau untuk resitasi berikan aja apa yang ada kalau ada balance solution berikan balance solution kalau tidak ada ya gak apa-apa seadanya mungkin seperti itu Bu ya jadi seadanya untuk mempertahankan resitasi oke baik terima kasih kepadanya Bapak Ibnu Sofa dan juga Ibu Dewi yang sudah bertanya selanjutnya dari Ibu Christy dari Hermina Bolgor izin bertanya Pak bagaimana tips yang mudah agar kita bisa menentukan apakah dia asidosis respiratori alkalesis respiratori atau metabolik terkompensasi dan tidak terkompensasi dalam situasi sekali melihat hasil lab elektrolitnya mohon bimbingannya Pak terima kasih silahkan Bapak baik nah ini pertanyaannya sering ini ditanyakan ini karena biasanya pasti mencari tips dan trik karena gak mau repot pokoknya ya kan sering ini muncul bagaimana tips dan triknya membedakan itu alkalosis membedakan itu asidosis dengan melihat hasil lab kan seperti itu inti pertanyaannya pokoknya gini Bu kalau misalnya kalau misalnya hasil melihat elektrolit elektrolit itu hanya dipakai untuk mendiagnosis kondisi metabolik jadi ini saya gak langsung ngasih tips nah kita persamakan persepsi dulu elektrolit hanya dipakai untuk mendiagnosa asam basah yang sifatnya metabolik apakah asidosis metabolik atau alkalosis metabolik ya nah itu yang pertama terus bagaimana melihat hasil labnya nah hasil lab dan elektrolit kalau misalnya pertanyaannya ada ada agd-nya atau ada hanya elektrolit saja Bu hanya elektrolit saja Pak oh misalnya elektrolit saja ya karena kan kalau ada agd-nya udah pasti bisa diinterpretasikan oh ada agd-nya juga tuh katanya ada agd-nya juga kalau ada agd-nya juga ya gampang Bu karena kalau ada agd-nya juga pasti kan kalau asidosis pasti pH-nya turun ya ini kita ngomongin metabolik dulu ya Bu ya kalau asidosis pasti pH-nya turun tuh pH-nya turun di bawah 7,35 kalau alkalosis pasti pH-nya naik di atas 7,45 itu dari pH-nya ya dari dari pH kita bisa lihat kemudian base axis base axis kita bisa lihat karena kalau asidosis pasti dia minusnya bertambah normalnya kan minusnya 2 sampai positif 2 tapi kalau asidosis dia minusnya bertambah itu itu kalau apa namanya yang ketiga kita lihat dari HCO3 asidosis pasti HCO3-nya turun alkalosis pasti HCO3-nya naik nah itu kalau ada agd-nya akan lebih mudah bagaimana kalau tidak ada agd-nya ini step yang selanjutnya kalau tidak ada agd-nya hanya ada elektrolit kita bisa mengira-ira atau kita bisa menginterpretasikan kalau dia klorid-nya elektrolit kan ada kalium ada klorid yang paling banyak kan ada natrium kalau kalau nilai klorid-nya itu tinggi kemungkinan pasien dalam kondisi asidosis kalau kalium-nya tinggi pasien kemungkinan dalam kondisi asidosis itu kalau untuk asidosis sebaliknya kalau klorid-nya rendah pasien dalam kondisi alkalosis kalau kalium-nya rendah pasien dalam kondisi alkalosis tapi ini baru menduga bukan pasti enggak karena untuk memastikannya kita harus cek agd-nya tadi bu Christy jadi kita harus ambil sampel agd kita hanya menilai pasiennya dalam kondisi punya elektrolit saja atau enggak ada pakai agd deh enggak pakai elektrolit tapi kita bisa mengira-ira dari kondisi pasien riwayat pasien dia masuk ke puskesmas atau riwayat pasien dia masuk rumah sakit kalau pasien masuk ke rumah sakit itu karena riwayat nya muntah-muntah muntah udah 3 hari enggak mau makan misalnya kecenderungan pasien dalam kondisi alkalosis tapi kalau pasien masuk ke rumah sakit ini sama-sama hipovolume tapi kalau hipovolumenya karena mutah pasiennya akan cenderung ke alkalosis tapi kalau pasien masuk dengan riwayat diare pasiennya akan cenderung asidosis itu salah satu caranya jadi tips dan triknya enggak pendek memang panjang karena kita memang harus tahu sejarah elektrolitnya ini mempengaruhi asam bahasanya sampai seperti apa itu kalau untuk metabolik kalau untuk respiratorik kalau untuk respiratorik itu elektrolit tidak bisa untuk membaca proses respiratorik atau proses penapasan karena asidosis dan alakosis yang diakibatkan karena respiratorik berarti penyebabnya adalah ada di paru-paru baik mulai dari jalan nafas maupun kejadian di dalam paru-paru itu seperti itu jadi elektrolit akan sangat membantu kita kalau ibu di puskesmas atau tadi teman-teman yang di puskesmas belum dicek AGD-nya dilihat di story-nya jadi makanya don't treat the number jangan obatin angka karena kalau kita enggak punya angka jadi pusing waduh kita enggak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada AGD-nya enggak bisa kalau enggak ada AGD-nya tanya kenapa pasien bisa mengalami seperti itu ibu kenapa mengalami pusing waduh saya kemarin muntah-muntah enggak mau makan wah kita curiga pasiennya alkalsis kenapa anaknya pasiennya diare mas udah 3 hari udah 4 hari BAB-nya cahit pasien dalam kondisi anamnesa itu penting makanya saya tekankan don't treat the number karena fungsi pertama kita adalah sign and symptom jadi kita itu dari perawat itu mengkoneksikan antara sign and symptom jadi sepintar apapun kita menginterpretasi AGD kita harus pinter juga dalam menginterpretasikan symptom gejala pasien gejala itu didapat dari anamnesa jadi kalau sign itu AGD pH-nya berapa elektronnya berapa tekanan darahnya berapa intake auto-nya berapa itu sign tanda bisa kita bisa kita ukur tapi kita gak bisa lepas aja sign tapi kita harus kolaborasi dengan symptom gejala dan gejala itu didapat dengan anamnesa gejala itu didapat dengan tanya ibu apa yang dirasa bapak apa yang dirasa sudah berapa lama apa saja yang sudah dilakukan makan terakhirnya bagaimana adakah obat yang diminum makanya sambasa itu jangan berpaku pada mungkin itu saja bu mudah-mudahan bermanfaat jadi kita lihat elektronnya tadi seperti yang sudah kita bahas untuk metabolik klorat natrium dan kalium bisa sangat bermanfaat terima kasih baik terima kasih kepada bapak ibnu sofa dan juga ibu kristi atas pertanyaannya kita beri aplaus yang meriah untuk bapak sofa untuk hari ini atas waktu dan juga ilmu yang bermanfaat terima kasih semoga bapak ibnu selalu sehat dan pastinya ilmu yang telah diberikan juga menjadi amal jariah untuk bapak amin amin terima kasih bapak atas waktu dan juga ilmunya dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga dimana sesi yang ketiga ini kita akan sama-sama menyimak pemaparan materi nantinya yang akan disampaikan oleh Nurse Jufrianto Eskep dimana beliau akan memaparkan materi mengenai resusitasi jantung paru dan sebelumnya saya ingin menginfokan kepada para peserta bahwasannya untuk sertifikat akan dikirimkan nanti Hamin 2 setelah plus 2 setelah selesainya webinar ini jadi nanti akan dikirim link dan akan di-share di WhatsApp group begitu terima kasih dan juga nanti akan ada door prize yang diberikan oleh seluruh peserta yang nantinya dilihat aktif dalam bertanya begitu kepada para peserta bagaimana apakah masih semangat semangat masih masih ibu selamat lanjutkan ke sesi selanjutnya dan langsung saja kita sapa Bapak Jufrianto halo Bapak Assalamualaikum halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Nadia selamat pagi Bapak bagaimana kabarnya sehat Pak Alhamdulillah sehat Mbak Nadia dan untuk hari ini Bapak menjadi narasumber penutup di acara webinar keperawatan nasional tahun 2022 Bapak ya sampai dengan pukul 12 karena tadi memang waktunya sedikit terbatas pembukaannya juga sedikit terlambat jadi akan kita tambahkan waktunya ya Pak ya sampai dengan pukul 12 siang nanti dan sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Jufri Bapak Jufrianto biasa dipanggil Bapak Jufri ya jadi beliau ini lahir di Lampung tanggal 2 Mei 1978 sama Pak desa saya juga di Lampung dan juga beliau saat ini tengah menjadi salah satu tim trainer ya Pak ya tim trainer gawat darurat EMS dan juga tim pengajar di rumah sakit Yarsi benar betul oke Bapak Jufrianto untuk hari ini waktu pemaparan materinya sampai dengan pukul 11.45 menit mungkin ya Pak ya dan dilanjutkan nanti saya setanya jawab bagaimana Pak baik siap saya izin ya ya saya share terlebih dahulu oke baik terima kasih Bapak saya persilakan untuk waktu dan medianya baik terima kasih saya sudah jadiin ini ya pos ya izin iya Pak sudah tim kami sudah menjadikan Bapak cohos Pak silakan baik terima kasih selamat menjadikan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan mati sehat. Pandemi ini segera berakhir dari teman-teman perawat dari Sabang sampai Merauke. Baik, baik sedikit, saya izin buka masker di sini ya, karena saya sendirian di sini. Selamat, Happy News Day Internasional ya, buat teman-teman perawat saya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai nurse, sebagai perawat di Indonesia dengan kompetensi kita sebaik mungkin. Itu saja. Baik, di sini saya dari Panitia IMC, di sini saya diberikan kesempatan kepada teman-teman semua seprofesi bagaimana kita saling berdiskusi berkaitan dengan resistasi jantung paru di emergensi atau IGD. Baik, saya mulai saja. Tadi sudah perkenalan dari Mbak Nadia, karena di sini ada keterbatasan waktu juga. Suara saya jelas di sini. Hai. Halo. Jelas, diwakilin ya. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut. Ya, tadi saya sedikit meninggung ya, apa yang disampaikan tadi sama Bu Tante ya, kita bagaimana menjalankan resusitasi di pintu masuk ya, gerbang masuk rumah sakit ya, itu adalah IGD ya, karena IGD itu adalah awal masuknya pasien, gerbangnya ya, citranya baik di IGD akan merembet juga ke unit-unit lainnya. Baik, emergensi nursing ya, keperawatan gawat laborat, di mana perayanan keperawatan yang komprehensif ya, satu kesatuan diberikan kepada pasien atau keluarga dengan injuri akut ya, sesuai nanti triasinya atau sakit yang mengancam kehidupan nyawa. Ya, itu nanti kita akan fokus di sini, sakit yang mengancam kehidupan atau nyawa, dan masuknya ini di triasinya merah ya. Ya, dengan kejadian secara mendadak dalam suatu lingkungan yang tidak dapat dikendalikan atau bisa juga karena ada suatu kondisi bencana atau wabah ya, yang datang masuk ke IGD. Ya, di sini tujuannya apa? Tujuan perayanan di IGD itu pertama tercapainya perayanan kesehatan yang optimal pada pasien secara cepat, tepat, serta terpadu dalam penanganan tingkat kegawatan. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Tanti berkaitan bagian-bagian dari triasi, kemudian sama Pak Sofa berkaitan dengan bagaimana kita memberikan resusitasi pasien. Ya, salah satunya cairan berkaitan dengan asam basah pasien, sehingga bagaimana pasien dapat kita kondisikan dengan baik. Kemudian mencegah risiko kecacatan dan kematian, itu yang penting ya. Jadi dalam bekerja kita hati-hati dengan kompetensi yang kita miliki, sehingga kita dapat memberikan penanganan pasien dengan baik. Ya, sesuai dari yang di atas tadi bagaimana kita memberikan penanganan secara cepat dan tepat, dan hasilnya juga harus akurat. Jadi gerak kita itu harus cepat, tepat, dan akurat, sehingga menghasilkan sesuatu yang berdampak positif buat pasien. Kemudian merujuk pasien, melalui sistem merujukan tadi, si Srut, sudah disampaikan sama Bu Tanti. Sekarang kita bisa pihak online, segala macamnya, karena semakin ke sini, semakin lebih maju dalam bagaimana kita berkomunikasi dari satu rumah sakit atau perayanaan kesehatan. Sehingga mendapatkan penanganan yang lebih memadai. Kemudian penanggulangan perubahan bencana itu bisa dipintu masuk juga di IGD, karena Indonesia ini rawan sekali dengan bencana. Sini sistem layanan IGD sedikit sekilas saja ya, IGD itu ada pelayan 24 jam, nggak ada off-nya, on terus ya. Di sini tadi Bu Tanti sudah menjelaskan teriase bagaimana pasien awal masuk ke IGD disambut dengan baik, dengan sekuriti yang ada di depan IGD, kemudian pasien langsung diarahkan ke triase, karena memang IGD itu adalah sistem emergensi. Kemudian di triase dengan baik, sesuai bagian zona triase mana pasiennya, baru kita inikan ke unit IGD-nya. Di sini bisa kita lihat, kita kaitkan dia, berkaitan dengan bagaimana. Karena IGD itu adalah mininya rumah sakit ya, bagaimana di situ sudah siap semuanya, baik penunjang, resusitasi yang akan kita berikan ke pasien secara profesional. Kemudian kompeten dan kewenangan, sesuai dengan kewenangan klinis kita, dalam memberikan askep ya, asuan keperawatan pada pasien-pasien kita yang ada di IGD. Karena IGD itu adalah salah satu unit perawatan. Baik, ini sekirah saja. Ini tadi prinsipnya ya, prinsip pelayanan kita. Di IGD itu apa? Ya, tadi sebenarnya secara ini sudah dijelaskan sama Bu Tanti ya, penari terlebih dahulu keadaan yang mengancam nyawa. Case-nya, case pasien itu trauma atau non-trauma. Itu harus kita bedakan. Ya, di sini tadi sudah dibahas juga ya, berkaitan jenis-jenis kreasi. Saya tidak akan bahas bagaimana tindakan kita pra-hospital dan intra-hospital yang harus kita siapkan. Karena pasien itu ada yang datang secara tiba-tiba ya, datang secara langsung tanpa ada booking-an. Tapi ada juga yang pasien yang di-booking atau rujukan dari salah satu rumah sakit atau ambulans ya, seperti di Jakarta 118, 119, dan sebagainya. Ini ya, sedikit saja. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Bu Tanti. Ya, pemirahan klasifikasi pasien untuk menentukan prioritas, kebutuhan, dan penentuan tempat perawatan yang sesuai. Ya, karena memang pintu awal masuk di IGD itu jadi kita benar-benar waspadai bagaimana tingkat kegawat perawatan pasien yang ada. Ya, penangan secara dini ke pasien. Kemudian kita pilah-pirah pasiennya sesuai dengan triasinya, dengan indikatornya A, B, C, D. Ya, triasi pada masa pandemi COVID ya, insya Allah ya, kalau saat ini kok kita lihat ya, ada penurunan yang sangat simultan berkaitan pasien-pasien COVID-19. biasanya kita membagi IGD itu juga dipilah seperti yang Bu Tanti bilang tadi kita pilah menjadi dua ada IGD untuk kursus COVID ada yang non-COVID karena di situ harus kita bedakan dan tetap kita inikan juga tingkat kegawatan pasien apalagi pada COVID yang sebelumnya itu benar-benar untuk pasien-pasien yang kegawatan yang mengancam nyawa itu sangat tinggi sekali bahkan untuk masuk ke ICU saja sangat sulit bahkan sempat juga untuk whiting risk padahal kita tahu pasien kebutuhan kegawatan apalagi yang mengancam nyawa itu harus ditindaki secara cepat-cepat jadi karena kapasitas tempat dan segala macamnya jadi kita observasi dulu pasiennya di unit IGD sampai ada ketersediaan tempat di sini ya IGD tidak diperkenankan untuk menolak pasien yang datang dan membutuhkan perolongan kesehatan sesuai dengan PMK 2014 karena apalagi ada tunggu emergensinya ya di zona merahnya pas emergensinya di kuning dan hijau berkaitan dengan triase karena memang pintu masuk IGD itu bagaimana penanganan pasiennya harus kita lakukan secara tepat jadi kita nggak ada nanti setelah kita tangani ada tempat atau tidaknya ya pasien yang datang langsung ke IGD ya nanti kita bisa koordinasikan atau kita rujuk ke rumah sakit yang memang ada tempat dan fasilitasnya lengkap ini tadi saya tadi Mbak Tati sudah lihat ya dari ATS 1 sampai 5 saya akan fokuskan di 1 saja ya dimana terjadinya henti jantung henti nafas GCSnya kurang dari 9 ataupun penurunan kesadaran pasiennya somnoren resiko sumbatan jalan nafas gangguan perilaku berat dengan ancaman segera terhadap perkerasan yang memang sangat-sangat mengancam nyawa di ATS 1 ini ya disini penilaian ATS yang sesuai dengan nanti topik akan kita bahas ada permasalahan dengan gagal jantung gangguan pernafasan sumbatan jalan nafas ya prekensi pernafasan kurang dari 10 menit ya kemudian dia distress pernafasan ya tensinya bisa hipo atau hiper ya tidak responsif hanya responsyri ya karena ada penurunan kesadaran kejang berkelanjutan ya intravenanya overdosis dan tidak respons atau hipoventilasi gangguan perilaku berat dengan ancaman langsung kekerasan yang berbahaya yang mengancam nyawa nanti kita inilah salah satu yang nanti zonanya akan fokus kita ke zona merah ya sama kayak kita memalami EWS ya EWS itu memang tidak dilakukan di IGD maupun di ICU ya tapi EWS itu prinsipnya sama kayak tadi di melakukan triasi pasien ya bagaimana EWS scoringnya 0 0 itu bagaimana tatanan kita mengobservasi pasiennya ya cukup dengan setiap shift ya 8 jam kita evaluasi kalau memang scoring EWSnya 0 tapi kalau ringan ya di scoring 1 sampai 3 kita bagaimana itu harus kita observasi pasiennya ya 4 sampai 6 jam ya kita observasi penilaian scoring EWSnya itu kita lakukan di unit rawat inap ya baik di anak dewasa maupun di maternitas ya kebidanan kemudian kalau sedang ya kita masuk ya EWSnya 5 sampai 6 di situ kita harus lebih ketat lagi pasiennya lebih bisa kita observasi setiap jam dengan koordinasi dengan GP maupun DPJP pasiennya setidaknya bagaimana kita harus mengobservasi pasiennya sehingga pasiennya dapat kita pindahkan ke HCU ya jangan karena di situ kita akan lihat ada kegawatan medis yang terjadi pada pasien kita kemudian jika EWSnya lebih 7 atau lebih kita anggap itu resiko tinggi ya bagaimana pasiennya segera mungkin untuk kita pindahkan ke ICU ya kita observasi dengan ketat tidak boleh kita tinggal ke pasiennya jangan sampai pasiennya terjadi henti napas atau henti jantung ya sesuai seperti itu kalau di unit rawat inap kalau di IGD sama ya disini kita harus triasinya dengan baik ya dimana pasien datang kita triasi langsung ya nanti akan ada keluarga kependaftaran itu sesuai sistem admin yang harus kita lakukan sesuai jaminan dan segala macamnya identitas pasiennya ya kemudian disini ya kita lihat juga jika masuknya dari poliklinik ya ternyata pasiennya mau kontrol ke poliklinik disitu kita menemukan ada kegawatan disitu kita kolaborasikan dengan dokter untuk pasiennya dipindahkan ke IGD ya karena ada satu kegawatan yang memang tidak bisa ditangani di poliklinik disitu kita masuk disini ada zona hijau ya merah kuning ya sesuai dengan zona-zona yang ada di pasien kita akan fokus di merah bagaimana kita bisa melakukan resistasi ya observasi perawat pasiennya ya ujub pulang atau ke kamar jenazah ya kalau hijau kita bisa pasiennya kita hanya observasi sesaat kita pulangkan pasiennya tapi kalau kuning ya atau merah ya kita lihat ya apalagi merah bisa kita kirim pun pasiennya paling ya kalau memang mulai stabil di IGD bisa ke HCU atau intermediate atau kalau memang kita harus intubasi dan segala macam kita siapkan untuk ICU jika ICU yang penuh kita carikan rujukan untuk pasiennya atau kalau pasiennya meninggal kita temukan setelah kita lakukan resusitasi ya kita ini kan ke kamar jenazah ya sesuai dengan bagaimana pelayanan pasien di IGD ini ya ruangannya kalau merah itu bagaimana ya waktu tunggu maksimum segera ya ruangannya resusitasi aktifkan codebook tapi kalau di GD kita memang tidak timnya kita sudah siap ya dokumentasikan triasinya tanggal dan jam pemeriksaan nama petugas triasinya diagnosis utama riwayat penyakit bergondangan masalah saat ini alokasi berdasar kategori triasinya waktu naklasan dan pemisahan peninjang yang diwakakan ini contoh formnya ya contoh form kita masuk ya ke resusitasi ya pasien tadi pas sofa sudah membahas tentang ya cairan ya asam basah ya sekarang saya masuk bagaimana kita menangin pasien yang memang kita temukan pasiennya dalam kondisi memang ada kegawatan medis yang mengancam nyawa atau pasiennya kita temukan dalam kondisi henti nafas henti jantung ya bagaimana teknik kita melakukan resusitasi jantung jantung paru sebenarnya yang pertama ya tindakan yang kita berikan pada seorang yang mengalami henti nafas atau henti jantung oleh sebab apapun misalnya serangan jantung kecelakaan tenggelam ya karena apapun kita lihat dari etiologi pasiennya masuk karena apa ke IGD ya merupakan tindakan penyelamatan nyawa atau life saving ya jadi kita harus segera lakukan ya jika memang keluarga tidak ada ya kita harus segerakan karena kita sudah dirindungi dengan hukum ya kalau memang kita karena life saving yang harus dilakukan segera ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk bernafas secara normal serta kehilangan fungsi pompa jantung untuk bersikulasi ya kita katakan henti nafas henti jantung RGP dilakukan untuk mempertahankan sirkulasi darah terutama ke organ-organ vital terutama otak jadi jangan delay kita dalam melakukan resusitasi ya bagaimana kita melakukan resusitasi dengan cepat ya sesuai dengan setelah kita lakukan cek nadi cek nafas pasien gak ada ya secara otomatis jangan delay dengan waktu karena dampaknya akan berdampak ke organ-organ vital ke pasien ya jadi kalau kayak kita kotbu aja 5 menit itu tim kotbunya sudah harus sampai di tempat tujuan ya kita menghindari jangan ada ya berdampak ke organ-organ vital terutama otak karena asupan oksigennya ya karena sirkulasinya berhenti yang berdampaknya jangka panjang seperti itu kalau jika pasiennya memang kita dapat tangani dengan baik RCP dilakukan biar henti nafas korban tidak nafas henti jantung jantung tak berdenyuk ya disini harus kita lihat ya maka disitu harus kita lihat cek nadi sekalian kita observasi nafasnya ya secara simultan secara bersamaan kita lihat adakah denyutan nadi di karotis ya adakah kegerakan diding dada disitu harus kita observasi dengan se ketat mungkin seperti itu ini ya nadi dan ini lebih kurang butuh waktu dengan cepat juga ya jangan kita sampai delay juga 5-10 detik kita lakukan tahapan RCP ya tahapan RCP yang pertama adalah kita masukkan CAB ya kompresi airway keriting tahapan kompresi dengan penekanan dinding dada sebagai ya pijat jantung eksternal sekarang bahkan ada juga yang kita secara bukan kita yang melakukan ya karena semakin canggih ya bagaimana dapat membantu kita melayan memberikan perayanan dalam melakukan resusitasi kemudian airway ya tahapannya bagaimana kita mengamankan jalan nafas ya akses nafasnya harus kita perhatikan kemudian breathingnya tahap pemberian bantuan nafas dan memicu kembali penapas spontan jadi satu kesatuan dia jadi kita fokuskan bagaimana kita memberikan kompresi ya resusitasi dengan baik kemudian kita perhatikan airway yang saling terkaitan dengan breathing ya penapasan RCP melakukan segera mungkin tindakan penyelamatan dengan seminima mungkin ya interupsi jadi jangan banyak kita harus fokus karena ada waktu yang harus kita hadapi di sini bagaimana manajemen waktu kita yang harus kita lihat di sini ini pastikan ya langkah-langkah untuk pasien kalau disana kita naik pertama nanti jantung jangan tunda pemberian tindakan RCP jangan tunda defip kompresi dada dengan APD lengkap bedanya seperti itu yang tadi dibahas sama Bu Tanti lakukan intervensi jalan nafas ya hati-hati ya airborne kita harus waspada remaster N95 jika COVID ya kemarin kita memang sudah menganggapi dengan kejadian tiga gelombang identifikasi penyebab reversible rencana pascal resisitasi dekontaminasi area resisitasi perlepasan APD dan penanganan klinik klinik sesuai protokol cuci hand hygiene itu wajib karena kontak dan draw draw pad jadi kita harus perhatikan ya insya Allah pada saat kita COVID kemarin yang gelombang ketiga itu untuk pasien-pasien yang indikasi ICU-nya lebih menurun daripada COVID yang di gelombang kedua itu sangat-sangat untuk pasien yang gagal napas sangat tinggi sekali saya punya ICU dengan kapasitas COVID itu ya 10 bed aja penuh bahkan kita tambahkan lagi untuk HCU yang memang bisa kita tolong dengan ventilasi mekanik untuk penambaran untuk pasien-pasien yang memang gagal napas dari IGD kita temukan dengan CARDS COVID Upward Respiratory Syndrome disini syarat-syaratnya apa? kita disini yang kita katakan high quality CPR bagaimana kecepatannya 100-120 kali per menit ke dalamnya 5-6 cm minimal interruksi recoil-nya kita dapatkan sebaik mungkin bagaimana kita memberikan diperventilasi dengan baik kesiapan pasiennya memastikan bahwa lingkungan aman untuk melakukan RGP tidak hanya untuk pasien tapi juga bagi penolong kemudian kesadarannya kita lihat PCS-nya EMV-nya kita hitung kita fokuskan pasiennya mengalami kesadarannya apa kemudian pemisahan nadi kemudian pernafasan tadi simutan cek nadi dan cek nafas aktifkan sistem penenggulangan garat-garat kita membutuhkan bantuan tapi kalau di IGD itu sistemnya sudah lengkap ada dokter perawat beda kalau kejadian di unit perawat inap oke lanjut prosedur kompresi dada pertama penolong meletakkan tumit salah satu tangan di atas tangan pasien sementara tangan lainnya di atas tangan pertama dengan jari-jari yang bertautan siku di ekstensikan dapatnya seperti dia teman pasien kita tahu pasti setiap teman-teman kita yang memang modal dasar kita saat kita terjun ke lapangan baik itu di Pukesmas Rumah Sakit atau Kesehatan lainnya yang pertama harus kita fokuskan bagaimana punya kita sertifikasi BLS atau BTCRS basicnya dulu bagaimana kita memberikan selanjutnya kita akan bermain ke Advan seperti yang kita lakukan di IGD maupun di ICU maupun pada tim yang memang menemukan pasien terjadi henti napas henti jantung di unit perawatan ini posisi tangan kita bagaimana dalam sahab jadi kita benar-benar tangan kita tegak urus saat kita memberikan tekanan sehingga kedalaman itu dapat kecepatan itu dapat recoil itu ada selanjutnya bagaimana kita bisa memberikan ventilasi dengan baik ini contoh bagaimana kita melakukan kompresi itu dengan baik bisa dilihat videonya kita lihat disini bagaimana kecepatannya recoilnya kedalamannya minimal interruksi kecepatan 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 keser seperti itu jadi bagaimana kita melakukan kompresi dengan baik dan benar kalau umpamanya di IGD kita belum pasiennya terintubasi tolong saat pasien kita lakukan resitesasi, yang pertama apa? kita hitung ya, 30 banding 2 1, 2, 3, 4, 5 karena kita harus menghitung ya karena setiap 2 menit 5 sikus kita harus evaluasi bagaimana saat nanti pemberian nafas 30 dibanding 2 kecuali kalau pasiennya memang kita lakukan pemasangan NTT intumasi, nanti kita akan berjalan dengan masing-masing kompresi dan ventilasi tapi nanti akan tetap ada bagian timer ya, setiap 2 menit kita evaluasi 2-3 menit oke, disini sudah dapat gambarannya Buya, Bapak, Ibu semuanya bagaimana kita dapat melakukan kompresi itu dengan baik dan benar kompresi diurang sebanyak 30 kali dengan kecepatan 100 sampai 120 kali kompresi diurangkan yang cepat terkuat dengan ke dalam minimal 5 cm, maksimal 6 cm seperti tadi di video yang sudah kita tonton, pastikan dada ya, rekor sempurna yaitu kembali ke posisi awal sebelum ditekan kembali rasio kompresi-ventilasi ada 30 banding 2 tapi kalau pada anak biasanya kalau pada saat kita dengan 2 penolong itu bisa 15 banding 2 ya, baik satu, kari rasio kompresi-ventilasi disebut satu siklus LGP untuk mencegah penolong kualitas kemudian dada akibat penolong-penolong diganti setiap 5 kali ya, 5 kali siklus jadi jangan lupa walaupun di IGD ya, jangan kita memaksakan diri kita setelah 5 siklus 2 menit ya, kita paksakan lagi kita untuk yang melakukan kompresi ya, karena kita takut high quality CVR-nya tadi nanti tidak dapat karena kita punya time waktu di sini ya, time response ya, bagaimana waktu yang kita efisienkan untuk bagaimana pasien dapat nafas ya, kembali dan denyo tadi kembali sehingga sirkulasi dapat terjadi ya, jadi kita usahakan gantian dengan ventilasi atau teman yang ada yang siap untuk menggantikan posisi kita di kompresi kompresi diizinkan untuk berhenti sementara kurang 10 detik ya, itu saat kita pemberian 2 kali ventilasi itu saat kita kompresi kita stop ya, saat kita memberikan ventilasi pasti jeda kompresi dada sebelumnya sudah dilakukan ya, sok harus minimal mungkin di sini kita lanjut dengan area atau jalan nafas ya, penolongan mengamankan jalan nafas dengan teknik manuver head to chin lift atau dengan jauh keras ya, tergantung pasiennya ada kita curigai cedera atau tidak setelah ini itu pastikan tidak ada sembatan jalan nafas ya, dengan melihat apakah terdapat benda asing yang menyumbat ya, penggunaan opak ya, NPA yang memang kita sudah siapkan ya, atau serang intubasi atau ETT yang membantu untuk mengamankan jalan nafas atau seandain pasiennya kita datang ke IGD dan kompistil yang memang harus kita butuhkan dengan tracheostomy ya, bisa kita lakukan tracheostomy atau PDT ya, pekutan virus dilatasi tracheostomy setelah mungkin ya kemudian breathing atau penampasan ya, pembelian ventilasi dilakukan dengan BVM ya, back valmas pastikan tidak ada celah antara masker BVM dengan wajah pasien ya, back dilemas dengan satu tangan selama lebih kurang satu detik dan memasukkan sekitar 500 cc udara kepal pasien ya, satu kali karena sesuai dengan tidak volume kita ya, orang di Indonesia itu kesalahan hanya 500 cc atau mirip ya ventilasi tidak lebih dari 8-10 napas kali untuk menjaga pasien mengalami hyperventilasi ya, rasio kompresi ventilasi satu orang penolong ada 32 sedangkan dengan dua penolong 5-12 buat pada anak-anak atau bayi pada pasien yang terintubasi ventilasi diberikan kecepatan satu kali setiap 6 detik atau kita katakan resiko breathing ya, saat kita memberikan nafas ya, penanganan pasca RGP mencakupi ya, identifikasi dan tata laksana penyebab henti jantung dikomunikasikan dengan penilaian kerusahaan organ untuk mengurangi dampak yang lebih kurung jadi harus kita fokuskan di sana di sini ventilasi dan oksigenasi pasien yang berhasil merewati pasien henti jantung harus segera mendapat ventilasi dan oksigenasi yang cukup yaitu saturasi oksigen dipertahankan ya, lebih atau sama 94% kecepatan terapi oksigen ya, 10-12 kali per menit kecepatan kemudian dititrasi sehingga pencapaian target ya yaitu CO2-nya 35-42 45 hipoventilasi harus dihindari karena dapat meningkat tekanan internal kolakal yang berakibat menungguan cua jantung ya, di sini kita lihat sampai di sini ada yang ditanyakan halo jelas ya suara saya ya karena dia oke kita lanjut di sini apa-apa aja alat yang harus kita lengkapkan karena kita kan bermainnya sudah head fund ya alat-alat ya pasti di setiap unit apalagi IGD itu ada yang dinamakan TQ wali emergensi ya pertama yang harus kita siapkan berkaitan DRE ya di dalamnya ada OPA NPA ada ETT yang sudah lengkap ya dengan lari Moskob kalau ada kesulitan dalam intubasi kita sudah punya LMA ya bagaimana kita memasang LMA kemudian breathing ada kita siapkan semua terapi oksigen ya biasanya oksigennya juga oksigen sentral ya sama kayak di ICU udah punya push oximetry jika kita memang kalau di zona merah itu terasi merah itu biasanya kita sudah siapkan monitor satu lengkap dengan aksesorisnya ya saturasi tensi karena kita harus melihat gambar NKG dan segala macamnya kemudian BVM ya tadi saya sudah bilang juga terapi oksigen dari nasal kanu face mask sampai semuanya karena kita memang TRE itu secara lengkap satu kesatuan yang memang alat-alat emergensi yang kita butuhkan kelasnya kemudian BVM reformas dengan sungkupnya cirkulasi begitu juga intravena katheter infuset ya cairan drag buat obatan termasuk amiodon epinepin ya atropin dopamin atau inotropik ya dan segala macamnya karena disini seperti tadi ya kalau pasiennya memang kita menemukan sebelum dia masih kegawatan medis sebelum terjadi henti napas henti jantung ya kita sudah siapkan semua ya penanganan demi itu lebih baik bagaimana pasiennya langsung kita lakukan intubasi karena kalau pasien sudah terjadi henti napas henti jantung ya kita lakukan intubasi agak sedikit sulit ya tapi sebelum dia henti terjadi henti napas henti jantung kita sudah siapkan semua kita bisa menangani pasiennya untuk tidak terjadi henti jantung henti napas meskipun terjadi tapi kita sudah aman karena kita sudah mempersiapkan sedini mungkin seperti itu ya ini jenis TE diatasnya juga ada DEVIP ya bagaimana kita melihat jika ada EKG yang mengancap nyama PTVF harus kita lakukan DEVIP kita sudah siapkan semuanya di sana tindakan-tindakan yang harus kita lakukan jadi memang di merah itu kita sudah siapkan perlengkapan memang kita fokuskan pasien memang pemantauan ketat atau lagi persiapan untuk dilakukan resusitasi ya disini kalau di IGD kalau sama ya timnya itu memang kita anggap dengan ADVIP itu ada sebagai kompresi ULW lidernya biasa dokter jaga IGD-nya ya kejadian tindakan pasien atau kepala IGD-nya sekarang sudah ada juga yang namanya spesialis emergensi yang ada di IGD bisa dilakukan oleh tim yang ada di sana kemudian ada sebagai persiapan ADVIP-nya medication-nya ubat-ubatan atau sirkulasi timnya harus lengkap di sana meskipun nanti tidak juga harus enam disesuaikan dengan kondisi saat di lapangan disesuaikan dengan ketenaganya ada pasiennya banyak segala macam tapi kita tidak boleh mengaktifkan kod bu di IGD kita pengen kita berkoordinasi ke unit lain jika kita membutuhkan ketenagaan tambahan buat di IGD tapi secara prinsipnya tim yang ada di IGD sudah siap dalam menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan gagal nafas atau henti jantung karena kalau pasien sudah seperti itu kita benar-benar fokus bagaimana kita karena kesempatan waktu itu terbatas setelah pasiennya kita tangani dengan baik stabil segala macam kita harus sudah booking ICU-nya di awal pasien masuk ke zona merah saja kita harus sudah booking bahwa ini pasien indikasinya HCU atau ICU dengan persiapan ventilasi mekanik jangan sampai kita saat awal pasien datang kita belum melakukan booking pasien atau koordinasi admin sehingga di atas ternyata kesedihan kita penuh tempat mau gak mau kita persiapkan juga dengan sistem merujukan buat rumah sakit sakit yang ada ICU-nya dengan ventilasi mekaniknya disini kita kalau di GT itu kita bermainnya secara advance teknik sesuai algoritm yang ada ini yang harus kita lakukan bagaimana kita memberikan pertolongan ke pasien kita menurut ke hal-hal apa yang harus kita lakukan ada algoritmnya kalau kita bekerja ada SOP-nya apa-apa aja setiap yang kita lakukan obat-obat kita lihat disini di sinus bradycardi di awal pasien itu ada sesuatu kegelatan medis yang mengancam nyawa pasien harus kita lihat mentenen pasiennya bisa kita posisikan di triase merah kemudian kita lakukan kita asesmen lebih dini dia apa penyebab dari bradycardi pasiennya ini kita lihat segala macam kita berikan terapi kita pasang monitor observasi karena monitor itu kan kita posisikan di triase merah kemudian kita masukkan atropin obat-obatan butuhkan dia untuk meningkatkan heart rate-nya segala macam sesuai dosis apakah kita perlu berikan dopamine atau epinephrine seperti itu sehingga kalau seandainya stabil pasiennya kita bisa investasikan dia ke HCU dulu atau pasien ICCU kalau fokus memang dia secara diagnosis medisnya berkaitan dengan jantung seperti itu kayak pasien-pasien kita lihat ACS dan segala macam kemudian begitu juga pasien tachikardi sama kita lakukan sesuai dengan algoritm yang ada penanganan pasien yang ada di IGD bagaimana pasien beda kalau pasien terjadi di ruang rawat pinap dia kita pasti mainnya basic kenapa basic bagaimana kita menunggu tim kotbu tim kotbu itu yang kita akan bermain peran secara advanced basic kita dengan dua penolong datang cek nadi cek respon minta bantuan cek nadi cek nafas kemudian nanti kita lakukan RJP datang bantuan kita lakukan dengan ventilasi dengan BPM karena kita memberikan nafasnya kemudian kalau butuh kita kita bisa gunakan juga AED salah satunya yang bisa mendeteksi ada gambaran VTVF seperti itu jadi dari algoritm ini kita langkah-langkah SPO apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien yang memang mengalami tachikardi salah satunya bagaimana kita lihat airway-nya breathing-nya kita berikan pemberian oksigen-nya kita kaji lebih lanjut pasiennya apakah dia mengalami potensi apakah dia ada kesadaran kita lihat tanda-tanda shock tadi Pak Sofa juga bilang salah satunya karena adanya shock boveremic adanya iskemik kita lihat juga ada gagal jantung kemudian kita lihat gambaran EKG-nya pasien dan kita lakukan penanganan secara cepat di IGD-nya jika sudah kita tangani secara ini sambil kita lakukan hooking-nya baiknya HCU atau ICU kalau kondisi-kondisi pasien yang kita temukan seperti ini atau memang ancaman gagal napasnya lebih tinggi bisa kita langsung melakukan blocking untuk pindahkan ke ICU pintu aksesnya seperti itu tapi kalau memang ada tindakan emergensi dan segala lain orang butuh dia tindakan situ ke OT ke kamar operasi kita lihat stabilkan dulu atau memang ada tindakan ke catlet langsung kita pilih ke catlet setelah itu kita lakukan observasinya di ICU kalau memang dia harus situ seperti itu berkait dengan gambar EKG apakah dulu kita lakukan pemberian shock sesuai dengan kondisi gambar EKG yang terjadi kalau memang dia mengalami henti napas henti jantung kita lakukan seperti tadi bagaimana saat pasien kita temukan yang terpenting ada start CPR bagaimana kita memberikan kompleksi itu mengembalikan sekolasi itu dengan high quality CPR itu penting sangat penting sekali makanya kita semua staff dilatih baik rawat medis bahkan awam pun dilatih bagaimana dia melakukan BHD awam secara awam bagaimana untuk mendapatkan itu karena kita ada batas waktu di sini bagaimana kalau dia tidak dapat kedalamannya 100 sama 120 20 kali per menit kita melakukan tindakan resistasi itu kedalamannya tidak dapat sampai 5-6 maksimal 6 cm rekoilnya tidak ada kita kebanyakan ngeceh ribut sana-sini tidak fokus sehingga waktu momen-momen waktunya itu kita lewati dengan sia-sia itu harus kita perhatikan jangan sampai kita setelah 5 siklus 2 menit kita memaksakan diri kita juga untuk melakukan itu karena yang kita takuti high quality SPR-nya tidak dapat ini harus kita lebih fokuskan kita lihat dan kita bisa juga sambil kita lihat ada permasalahan apa di pasiennya 5H 5T itu harus kita kondisikan juga seperti itu kemudian disini kita bisa lihat disini saat kita lakukan SPR-nya di IGD sesuai dengan algoritmnya sehingga terkadang kita melakukan kalau memang itu kita lakukan dengan sebaik mungkin insya Allah di respon dari pasiennya positif dapat jantungnya berdanyut kembali nadinya terabak pasien pernafasannya kita bisa lakukan bantuan dengan melakukan intubasi makanya kita harus siapkan juga untuk set-set intubasinya jadi kita jadi berpikir itu karena kita geraknya cepat katanya cepat dan harus tepat jadi kita secara IGD maupun IC itu dia harus punya kompetensi yang khusus kompetensi khusus yang memang bagaimana jangan kita banyak bingungnya banyak bingungnya sehingga penanganan pasiennya terlambat kalau siap intubasinya kita lakukan oh ya statik statik itu apa aja skop laringoskopnya sudah ada stethoskopnya sudah ada cukupnya sudah kita siapkan yang ada di TE tanpa lihat lagi ukurannya kita ambil ukuran 7,5 kita punya juga cadangan nomor 7 atau nomor 8 jika kebesaran atau kekecilan kita sudah punya backup gak butuh waktu lagi kita harus ke parmasi atau ke BHP unit bahan habis kakek kemudian kita siapkan juga RWA-nya sudah lengkap BVM-nya sudah dengan sambungan ke oksigen-nya connecting ke oksigen-nya sudah ada untuk humidifier-nya sudah kita siapkan semua BVM-nya sudah siap kita lakukan saat kita memberikan nafas sudah ada siapkan tepres saat kita intubasi sudah siap pasiennya dilakukan terpasang ETT kemudian introducer-nya juga stylet-nya karena gak mudah kalau kita saat memasukkan ETT gak ada introducer atau stylet atau mandren sangat susah untuk memberikan karena kadang-kadang pun dengan penyulit intubasi pun ada juga alat yang memang harus kita butuhkan kemudian kita observasi lagi pasiennya saat ETT masuk kita eksportasi dan segala macam sehingga gerak kita itu sehingga tindakan pasien secara cepat kita lakukan di IGD dan secepat mungkin juga pasiennya bisa kita keluarin ke unit critical care baik HCU maupun ICU dengan intubasi pasti pasien ICU kalau di IGD setelah pasiennya kita lakukan resipasi pasiennya kembali jangan juga di IGD baru selesai resipasi adana di dulu-dulu kita naikkan ke ICU kita transportasikan ke ICU apa yang akan terjadi kita observasi dulu dia di IGD sesaat karena takutnya diakses saat dia perjalanan IGD ke ICU di dalam lift kah dia henti nafas henti jantung sehingga memudahkan menyurutkan kita dalam melakukan komprehensi atau RJP ya butuh waktu kita untuk pasiennya ya karena keterlambatan segala macam jangan sampai nggak kita lakukan sampai di ICU baru kita lakukan delay ada waktu di sana kita butuh juga kerjasama security maupun tim yang lain dalam memberikan akses kita saat mengerimkan pasien dari IGD ke ICU ya disini kita bisa lihat setelah kita lakukan RJP ternyata nadi nafasnya ada kita kaji lebih ulang penyebabnya karena apa 5H atau 5T nya ya karena butuh data saat kita enoverkan pasiennya ke ICU kemudian disini ya kita lihat bagaimana kita menstabilisasi dulu pasiennya ya baik RW nya ratingnya sekulasiknya disabilitynya ABCD ya kemudian kita rawat pasiennya ke ICU atau ICU atau kita ada tindakan langsung pasiennya akan dilakukan tindakan catrap namanya ya PCI segala macam yang harus setelah dilakukan itu bisa setelah pasien dilakukan tindakan kita kembalikan ke ICU atau mau operasi sito ke OT ya dari IGD dia langsung ke OT baru setelah OT operasi pasiennya dilawat inakan di ICU seperti itu ya ini pasiennya ya saat nanti setelah di IGD kita kirim dia ke ICU karena pasien karena triase merah itu kan di IGD gak begitu banyak juga ya setelah stabil pasien stabil dalam arti bisa ditransport pasiennya untuk dipindahkan ke ICU ya dipindahkan ke intensif ya kita segera pindahkan pasiennya karena kita gak tahu ada lagi pasien di triase kuning yang terjadi perburukan harus pindah ke triase merah seperti itu atau ada lagi pasien baru yang mau datang seperti itu ya jadi nanti pasien-pasien yang memang ini akan aksesnya akan banyak ya kalau dia memang terintubasi ya akan kita pasang namanya ventilator ya ventilator akan ada obat-obatan titrasi yang kita butuhkan dengan sering pump atau cairan ya yang memang kita atur se efesien mungkin kita menggunakan infuspan pasien ini sudah kita lakukan juga pemasangan ETT endotracheal tube ya dengan terintubasi karena itu terakses pasien dalam kita berikan bantuan nafas dengan menggunakan ventilasi mekanik ya karena bagaimanapun ya pasien di lakukan di backup nafasnya dengan alat yang namanya ventilator atau ventilasi mekanik ya seandainya sudah ada usaha nafas pasien secepat mungkin juga kita sapih kita lepaskan NGT begitu juga ya apalagi pasien dengan kontribasi ya kita lakukan pemasangan NGT kemudian untuk akses akses kan agak susah ya kita lakukan sentral dengan pemasangan CVC CVC pun juga bisa kita lakukan pemasangan di ID tapi secara pasien memang sudah stabil bisa juga kita langsung lakukan pemasangan di ICO kemudian HD ya butuh HD pasiennya bisa kita lakukan di ICO ya kalau memang tidak difasilitas segera mungkin pasiennya dilakukan pemasangan di ICO kebetulan CRRT ya pasien-pasien yang dilakukan CRRT pun ya kita harus sudah siapkan kemudian jangan lupa juga kita lakukan pemasangan poli kateritas seperti itu baik itu Mbak Nadia yang bisa saya sampaikan bagaimana penanganan kita karena ada kata-kata semua disini saya kembalikan ke Mbak Nadia terima kasih buat Bapak Ibu semua atas perhatiannya yang penting apa yang kita miliki itu penting tapi yang lebih penting adalah apa yang bisa kita membuat dari apa yang kita miliki buat pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit ke unit terima kasih Mbak Nadia baik terima kasih luar biasa sekali kepada Bapak Jufrianto kita beri aplaus yang meriah untuk hari ini dan kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya ini sesi tanya-jawab dan untuk pertanyaan yang pertama saya persilakan terlebih dahulu kepada para peserta yang ingin bertanya langsung ya bisa open microphone boleh dipersilakan bisa langsung tanya-jawab aja gitu ya bisa langsung tanya apa yang ingin ditanyakan kepada Bapak Jufrianto apabila tidak dia ingin bertanya langsung saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ini Pak ada yang pertama dari Ibu Christine yang izin bertanya di Triaseprahospital itu Pak paling sering kita menemukan kecelakaan kendaraan nah penanganan yang tepat pada kasus ini saya curiga dia cedera spinal nah pada kasus pengendara motor yang menggunakan helm apakah helmnya boleh dibuka di TKP atau sebaiknya langsung dibawa saja ke IGD dengan helm masih terpasang dan jika pasien riwayat kecelakaan mobil juga dicurigai cedera spinal bagaimana penanganan utama yang tepat mohon bimbingannya Pak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Dia Ibu Christine Mbak Nadia Iya Ibu Christine Baik Ibu pertanyaan bagus sekali Ibu bagaimana penanganan kita saat perlah hospital banyak kita lihat kejadian-kejadian di perlah hospital terutama yang tadi disampaikan kecelakaan baik itu kendaraan bermotor atau mobil kalau pasien ada kita temukan pasien di jalanan sana mengalami pasien kecelakaan jatuh masih terpasang helm karena disini jangan sampai orang awam atau kita yang tidak memberi kompetensi bagaimana teknik kita dalam melepas helm karena kita takut disini pasien kita curigai adanya trauma salah satunya trauma cervical karena ada teknik khusus bagaimana pelepasan helm itu pada saat kita perhatikan PT CRS seperti kita pernah diajarkan kita menunggu bantuan kalau terjadinya di intra hospital di hospital di luar rumah sakit kita butuh bantuan segera tim kesehatan bisa kita hubungi ambilan 118 ambilan 119 atau kita hubungi rumah sakit terdekat yang memang khusus dapat menangani itu itu hal itu kalau kita punya teknik khusus kepetensi khusus untuk melepas helm bisa kita lakukan saat kita di lapangan atau kalau memang tidak kita segera kirimkan ke rumah sakit terdekat kita lakukan pindakan itu di rumah sakit karena kita tahu saja bagaimana mengamankan jalan nafas saja kita punya ada dua teknik trauma dan non-trauma kalau dengan trauma kita lakukan dengan jauh keras seperti itu pindakan harus kita lakukan baik pun juga kondisi korban yang memang kecelakaan dalam mobil dan sebagainya baik Mbak Dedia itu Mbak Dedia baik terima kasih Bapak kita lanjutkan ke pertanyaan dari Bapak Ahmad oh Bapak Ramadi dulu izin bertanya Pak bagaimana penanganan RGP yang baik dan benar dengan bayi baru lahir dengan henti nafas dan jantung akibat terlilih tali pusat begitu terima kasih ini salah satunya untuk pasien-pasien neonat neonatus bagaimana karena neonatus itu ada pelatihan secara khusus bagaimana kita melakukan resusitasi neonatus kalau neonatus kita tahu yang lebih kita perhatikan nafasnya dulu karena secara sistem jantungnya dia masih baru masih bertumbuh dan berkembang kita tunggu waktu untuk pasien bagaimana kita lakukan pengamanan di nafasnya makanya kita dikatakan resusitasi neonat berbandingnya beda bukan 30 banding 2 tapi 30 banding 1 jadi kita benar-benar kita lakukan adakah amankan dulu nafas neonatnya ya kalau seandainya memang aman ya kalau seandainya memang dengan jantungnya berhenti ya kita lakukan kompresi ya pada neonat baru kita atasi penyebab yang lainnya seperti itu tapi kalau masih berkaitan kegawatannya kita cari penyebab kegawatannya itu apa seperti itu baik pun dengan seperti yang disampaikan tadi ada liritan ya yang terjadi pada neonat seperti itu Mbak Nadia oke baik terima kasih Pak mungkin nanti kita akan apa namanya meminta untuk tim IMC kita akan membuka webinar khusus untuk kegawat daruratan pada neonatus ya Pak ya ya betul lebih lengkapnya lagi lebih jelasnya lagi karena itu ada teknik khususnya buat pasien neonat ya usianya dari 1 bulan oke terima kasih untuk Bapak Jufrianto kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya dari Bapak Ahmad izin bertanya Pak IGD kan tidak boleh menolak pasien walaupun sudah overload kalau dipindah ke rumah sakit lain kendalanya kendala rujukannya ya ini BPJS gimana solusinya Pak begitu memang kita terkadang itu yang terjadi kendala saat kita melakukan perlindungan IGD IGD itu walaupun bagaimanapun kita tidak boleh menolak pasien meskipun kapasitas bed kita penuh apalagi pada saat COVID kemarin bahkan kita bisa buka IGD mini IGD yang kita buka di tenda dan segala macamnya ya kita lihat atau kita posisikan pasiennya ya diposisikan ya bagaimana sirkulasi di IGDnya itu yang harus kita cepat gerak cepat ada pasien dengan zona hijau kita segera pindahkan atau pulangkan pasiennya kuning dan segala macam bagaimana intervensi dari tim di IGD itu harus segera mungkin jika memang ada kapasitas bed kita yang penuh kalau pun kita tunggu terutama ya kalau kita bookingan ya pasti kalau antara bookingan dari kayak sisrut segala macam kita bisa tolak memang kapasitas kita ketersediaan bed kita terbatas tapi kalau pasien datang langsung itu benar-benar harus kita tindak lanjut secara cepat karena kita nggak boleh norak pasiennya apalagi jika memang itu mengancam nyawa pasien datang ke IGD kita tolak ternyata pas sampai di depan IGD atau baru di jalan pasiennya plus akan jadi satu isu yang berkembang bahwa ditolak dari rumah sakit ini kita tangani dulu life-savingnya setelah kita tangani life-savingnya baru kita lakukan perujukan ke rumah sakit yang memang tersedia kalau memang di tempat kita penuh seperti itu seperti itu Mbak Andiya tapi intinya life-saving itu yang kita prioritaskan oke baik terima kasih Bapak selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dewi Seperti Ibu Dewi Nanti tadi open camera dan juga open microphone mungkin bisa langsung saja bertanya untuk Ibu Dewi halo selamat siang Pak selamat siang Ibu Pak terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat Ibu juga ini kalau di rumah sakit dulu saya waktu tegas sebelum masuk di Puskesmas mungkin beda dengan sekarangnya Pak kalau pasien pada kasus yang mau kita RCP ini misalnya pemberian atropin dan epineprin ini Pak kira-kira pada kondisi bagaimana pasien yang kita kasih atropin dengan saatnya sudah boleh kita kasih epineprin Pak terus pada pasien pasien yang yang harusnya diberikan rebreeding pada saat pada saat pasien memang ada nadi tapi tencet-nadinya lambat pada pasien beradikardi itu segera mungkin bisa kita lakukan pemberian supas apropin atau SA tersebut jika tidak berespon bisa kita kombinasikan dengan pemberian epineprin pada pasien-pasien yang memang kalau secara tidak ada nadi atau PA plusnya tidak ada itu secara otomatis kita bisa lakukan segala pemberian epineprin kemudian untuk pasien-pasien yang memang tadi terapi oksigen seandainya di PESMAS itu tidak ada pasien punya sungkup baik itu simple mask atau non-rebreeding segala macam yang awal yang kita lihat untuk pasien malah mengalami sesak segala macam bisa kita lakukan dengan pemberian nasal kandung dulu karena kan sesuai dengan tipe-tipe rumah sakit penanganan yang ada di rumah sakit baik tipe D tipe C melanjut ke tipe B atau tipe A kalau memang kita perangkapannya kurang kita segera mungkin bagaimana pasien ini jangan diri untuk kita menuju ke rumah sakit tipe di atasnya kita atau sejajar kita memang alatnya lengkap kayak PESMAS pun sekarang LCD tipe D itu kan banyak sudah mulai PESMAS dijadikan unit rawat inap tapi kalau memang butuh pasiennya terapi oksigen yang lebih lanjut itu salah satu tantangan kita untuk menyediakan itu tapi setidak secara tidak langsung itu seperti yang Bu Dewi bilangkan tadi kita lakukan apa yang ada dulu yang ada di tempat kita apa yang ada dulu yang kita lakukan memang ada itu saat ini pasiennya sesek tidak ada kita punya nasokan kita tidak punya kita ajakkan pasien untuk baik nafas yuk sampai kita lakukan edukasi sebaik mungkin ke pasien kita seperti itu Bu Dewi terima kasih baik terima kasih Bapak dan juga Ibu Dewi dan selanjutnya apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Jofianto jangan melewatkan kesempatan yang luar biasa untuk kita hari ini dan para peserta diingatkan kembali bahwasannya yang belum mengisi link presensi dimohon untuk segera mengisi link presensi terlebih dahulu baik sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Pak ya semoga apa yang saya sampaikan sampai ke teman-teman kita seprofesi jadi ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan pasien kita dan memberikan perayangan seoptimal mungkin dan sebaik mungkin baik terima kasih ya Pak ya dan sekali lagi kita beri aplausi yang meriah untuk Bapak Jofianto untuk ilmunya hari ini yang luar biasa sekali terima kasih atas waktunya juga dan kesempatannya Pak ya kita bisa berjumpa secara virtual di acara webinar keperawatan nasional tahun 2022 ini semoga Bapak selantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kelancaran dari semua aktivitasnya dan pastinya selalu diberikan kemudahan ya Pak ya semoga menjadi amal jariah juga untuk Bapak atas ilmu yang diberikan baik langsung langsung saja kita ke sesi selanjutnya dimana kita sudah di penghujung acara untuk hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang luar biasa ketiga para narasumber yang luar biasa ya dari pagi tadi hingga sekarang dan tentunya juga para peserta yang luar biasa karena dari pagi sampai sekarang pukul 11 lewat 55 menit masih semangat sekali ya dan pastinya antusias sekali untuk mengikuti serangkaian kegiatan webinar keperawatan nasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh IMC Institute dan untuk pemenang door prize gopay yang diberikan dari IMC Institute nanti akan disampaikan dan di-share langsung di grup WhatsApp dan juga link dari sertifikatnya begitu terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jufrianto Eskep selaku narasumber kita pada hari ini Ibu Kapriana Tanti Natalia Eskep selaku narasumber kita juga pada hari ini dan Bapak Ibnu Sofa Eskep selaku narasumber kita juga pada hari ini dan seluruh peserta webinar dan saya mewakili seluruh panitia dari IMC Institute juga mengucapkan terima kasih mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam serangkaian kegiatan ini dan saya sebagai moderator juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu kegiatan pada hari ini dan sebelum saya tutup acara kita pada hari ini marilah kita bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillah Sekali lagi saya ucapkan Happy International Nurse Day untuk seluruh perawat-perawat yang ada di Indonesia tetap semangat dalam menjalani tugasnya dan saya akhiri wabilahi taufiq wadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali selamat menikmati wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati